Gratis selama 72 hari, sekitar 500 ribu kata, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Itu akan segera diterbitkan. Bagi seorang penulis bayaran, ini adalah jalan yang harus ditempuhnya, meskipun akan ada banyak kritikan dari mereka yang berlandaskan moral tinggi dan penghinaan dari para pembaca yang berlandaskan moral tinggi. Namun bagi seorang penulis untuk terus menapaki jalan ini, terus bertekun, ini merupakan langkah yang perlu dan krusial. Teman-teman yang melihat ini, mohon janganlah bersikap moral tinggi, bersikap moral tinggi dan menyerang saya secara pribadi, lalu tunjuk orang itu, karya yang mana, orang saleh yang mana, berapa banyak katanya, belum diterbitkan, belum dibayar, dan Anda melakukan ini dan ini. Yang lain membayar biaya tetap, sesuai dengan jumlah kata yang mereka terbitkan setiap bulan, mereka dibayar sesuai kontrak. Namun bagi saya, sebelum karya saya diterbitkan, itu berarti saya tidak mendapatkan sepeserpun. Saya bisa bayangkan banyak orang yang telah melihat ini akan menunjukkan rasa jijik dan hina, berpikir dalam hati mereka, berbicara tentang uang itu sangat vulgar. Penulis sampah, karya sampah, saya memberimu muka dengan membaca bukumu, tetapi kamu ingin membayarnya. Ah, dasar. Sumpah serapah, hinaan, ejekan, penghinaan, yang disusul dengan teriakan histeris, yang mengatakan bahwa pengarangnya tidak berguna, yang mengatakan bahwa karyanya lebih buruk dari sampah, yang menunjukkan segala macam contoh, segala macam bak, dan bahkan yang menyangkut keluarga, leluhur, moral, dan jiwa pengarangnya. Orang-orang ini mengira bahwa mereka benar, bahwa mereka memiliki moral yang tinggi, bahwa mereka memiliki perasaan yang mulia, dan bahwa mereka akan memaksakan segala macam emosi negatif kepada Anda, membuat mereka merasa nyaman, dan membuat orang lain tidak nyaman. Kalau semua itu bisa diselesaikan dengan satu kalimat saja, tidak apa-apa, yang penting pekerjaannya gratis. Aku memberimu muka dengan membaca bukumu secara gratis, tapi kamu masih saja menginginkan uang dariku, itu salahmu. Kepada orang-orang semacam itu, saya hanya bisa berkata, he he, tertawa tak berdaya. Jika Anda membalas saat ini, maka baiklah, Anda adalah seorang penulis yang tidak bermutu dan tidak memiliki sentimen moral. Mereka mempermalukan Anda dengan memarahi Anda, tetapi Anda membalasnya. Dengan mutu yang Anda miliki, apa yang dapat Anda tulis, maka Anda akan tenggelam dalam lebih banyak ludah. Jika Anda seorang pelajar yang masih bermimpi tentang betapa indahnya masyarakat dan bagaimana segala sesuatunya berkembang sesuai dengan hati Anda, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya berharap impian Anda akan menjadi kenyataan. Bagaimanapun, pelajar adalah makhluk yang bebas dan tidak perlu memikirkan lebih banyak masalah sosial, seperti bertahan hidup. Tetapi jika kamu adalah orang yang telah melangkah ke dalam masyarakat, maka aku tidak akan mengutukmu, dan aku juga tidak akan menginginkanmu untuk menjalani kehidupan yang buruk. Aku hanya berharap kamu dapat mengalami hal yang sama sepertiku. Setelah bekerja keras untuk suatu pekerjaan, ketika kamu hendak meminta gaji, bos akan berkata, Apa? Kamu masih menginginkan gaji. Apakah kamu tidak memiliki kualitas? Apakah kamu memiliki moral? Apakah kamu memiliki perasaan yang mulia? Kau bicara tentang uang. Itu sangat vulgar, sangat vulgar. Vulgar, kau sangat vulgar. Seluruh keluargamu vulgar. Ada pula yang bilang, Bro, bro, maaf ya, saya nggak punya duit, saya cuma bisa nonton yang bajakan. Jika Anda menggunakan komputer untuk meninggalkan pesan, saya ingin mengatakan bahwa seseorang yang mampu mengakses internet bahkan tidak dapat menarik 20 atau 30 sen sehari. Jika Anda menggunakan ponsel untuk meninggalkan pesan, saya ingin mengatakan, Teman, Anda benar-benar kaya. Setidaknya, Anda lebih kaya dari saya. Itu karena ponsel Anda dapat online dan memiliki data, sedangkan ponsel saya hanya dapat menerima panggilan telepon. Bahkan mengirim pesan teks sangat lambat. Bagi seseorang yang lebih miskin dari Anda, tidakkah Anda pikir Anda tidak tega mengabaikan hasil jeripayahnya dan menginjak-injak hasil jeripayahnya? Ada juga beberapa orang yang, setelah membaca versi bajakan, akan berteriak di bagian ulasan buku asli. Jika Anda membaca versi bajakan dan tidak tahu di mana buku aslinya, itu bisa dimengerti. Namun, jika Anda membaca versi bajakan dan masih memposting di bagian ulasan buku asli, mengeluh bahwa penulis menulis semua kata yang salah dan menulis semua sampah. Kalau begitu, saya hanya bisa berpikir bahwa ada masalah dengan sifat Anda. Sebagai pencuri, Anda mencuri dari orang lain dan masih saja berkata terang-terangan, omong kosong apa ini? Omong kosong sekali, mencurinya akan mengotori tangan saya. Meskipun tidak banyak orang seperti ini, masih ada beberapa. Menurut saya, ini adalah sekelompok orang yang ada di sini untuk memamerkan kehadiran mereka. Sulit membayangkan bagaimana perasaan seorang penulis ketika mereka melihat seseorang yang tidak memiliki poin penggemar mendiskusikan bab-bab VIP mereka di bagian ulasan buku. Anda mengatakan bahwa Anda mendukung penulisnya, tetapi Anda membaca versi bajakannya. Anda bahkan bertindak seolah-olah Anda sangat mengenal penulisnya dan Anda sangat mendukungnya. Untuk memberi contoh umum, Anda sedang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, bekerja keras tanpa mengeluh. Saat tiba waktunya untuk membayar gaji Anda, bos Anda berkata, Nak, kamu sudah bekerja dengan baik. Teruslah bekerja keras. Kami butuh semangatmu. Kemudian, dia pergi dan sama sekali tidak menyebutkan gaji karena dia tidak bermaksud memberi Anda gaji. Setelah mengatakan begitu banyak, sebenarnya hanya ada satu kalimat. Karya saya akan diterbitkan dan saya akan membayarnya. Saya merasa seribu kata saya bernilai 30 sen. Saya berharap semua orang akan mendukung saya, mendukung buku aslinya, mendukung penulisnya. 30 sen per seribu kata. Satu bab dengan lebih dari 3 ribu kata hanya berharga 9 sen. Bahkan tidak sampai 10 sen. Jika 10 sen itu jatuh ke tanah, saya khawatir tidak akan ada yang memungutnya. Sekarang ini, bahkan barang-barang yang dijual di toko kelontong kecil mulai dari 50 sen. Jadi, jika Anda mendukung buku aslinya, Anda bahkan tidak akan mendapat 10 sen per bab. Di sini, saya harus berterima kasih kepada teman-teman yang membaca buku aslinya. Di era di mana versi bajakan ada di mana-mana dan tidak ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa Anda tidak diperbolehkan membaca versi bajakan, Anda telah diam-diam mendukung buku asli dan penulisnya. Anda bahkan harus menanggung tatapan bingung dari pembaca bajakan dan kutukan di belakang Anda. Anda adalah orang-orang yang benar-benar mulia dan memiliki sentimen moral. Anda adalah orang-orang yang paling dicintai di dunia. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Kata-kata terima kasih hampir berubah menjadi kata-kata keluhan. Saya hampir berubah menjadi istri yang suka mengerutu. Di akhir bab, saya ingin menghimbau semua orang untuk mendukung buku aslinya. Bagi teman-teman yang ingin membaca versi bajakan, silakan pergi dengan tenang. Saya juga berharap semua orang tidak akan memamerkan kehadiran Anda di bagian ulasan buku saya. Anda merasa nyaman, tetapi Anda melemparkan semua emosi negatif Anda kepada penulis. Ketika penulis sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak dapat menulis apapun, Anda akan datang dan memarahinya. Penulis bodoh? Mengapa Anda tidak memperbarui? He he, pamerin eksistensi. Sebaiknya kau pamerin ke para dewa. Mereka punya ketahanan mental yang bagus dewa, jangan pedulikan itu. Dewa, jangan marah. Tentu saja, para dewa tidak bisa melihatnya. Bagi orang sepertiku yang sedang berada di ambang menjadi penulis, yang bahkan tidak bisa menjamin makanan dan pakaian, dan yang bisa jatuh ke jurang kapan saja, omelan atau serangan pribadi mungkin benar-benar membuatku jatuh ke jurang. Namun kata-kata penyemangat, kata-kata pujian, mungkin dapat menjadikan seorang penulis. 152. Karena ketiga jenius itu tidak dapat menghentikan Ling Chen, Chen Feng pun melancarkan aksinya. Dia telah melihat kekuatan Zichen sebelumnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka berdua tidak dapat mengalahkannya. Swash. Dengan kilatan cahaya, Chen Feng berlari ke arah Zichen. Berhenti. Dengan teriakan, Truqi Chen Feng melonjak seperti naga kecil, berputar di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerang dengan keterampilan pertempuran siantian yang tajam. Minggir. Tepat saat Zichen menendang Ling Yun, dia merasakan riak energi di belakangnya. Sambil meraung, dia mengayunkan tinjunya yang bersinar dengan cahaya kemasan dan langsung menghantamkannya ke arah Chen Feng. Ledakan. Di tengah ledakan keras itu, tubuh Chen Feng bergoyang dan dia terhuyung mundur. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya dan tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Zichen bagaikan dewa perang, terlahir untuk berperang. Dengan satu pukulan, auranya melonjak dan cahaya kemasan meluap, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Mengerikan? Ini terlalu mengerikan. Dia jelas sebanding dengan para jenius mengerikan yang setingkat. Semua orang berseru dengan ekspresi yang rumit. Dentang. Senjatanya terhunus dan cahaya dingin berkedip. Sebuah pedang panjang dengan niat membunuh melesat ke arah wajah Zichen. Ini juga merupakan senjata yang dibuat oleh seorang kultifator alam energi sejati. Senjata itu sangat tajam dan bersinar dengan cahaya dingin. Dengan niat membunuh yang mengerikan, senjata itu mengeluarkan cahaya pedang yang terang. Ini adalah keterampilan pertempuran siantian milik Nimbus Marsial Ancestor yang disebut pedang cahaya. Begitu dihunus, itu seperti sinar cahaya. Tidak hanya kuat, tetapi kecepatannya juga sangat tinggi. Itu sangat terkenal di kalangan Nimbus Marsial Ancestor. Ledakan. Wajah Zichen tanpa ekspresi saat dia melancarkan pukulan lain. Pukulan itu kuat dan mengerikan, dan aura seperti gunung muncul lagi. Ini adalah pukulan gabungan, dan kekuatannya tak terbatas. Pukulan itu menghancurkan cahaya bilah pedang dalam sekejap. Gelombang energi berhamburan ke segala arah, dan lebih banyak meja dan kursi hancur. Pada saat yang sama, lantai-lantai tujuh memancarkan cahaya lembut, menangkal kekuatan dahsyat itu. Kalau tidak, seluruh lantai akan retak. Desir, desir, desir. Seperti namanya, pedang cahaya itu seperti cahaya. Tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kecepatan cahaya. Melihat bahwa serangan pertamanya telah gagal, Chen Feng memegang pedang itu di tangannya dan menyerang lagi. Serangannya cepat dan ganas. Cahaya pedang menyala terus-menerus, membentuk jaring cahaya padat yang menyelimuti Zichen. Mata Zichen berkilat dingin. Dia memiliki beberapa keterampilan bertarung yang kuat, tetapi dia tidak bisa menggunakannya di depan semua orang. Dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menyatukannya. Ledakan. Saat tinju itu mendarat, cahaya kemasan menerangi seluruh aula di lantai tujuh. Cahaya yang menyilaukan itu membuat orang-orang sulit membuka mata. Setelah itu, jaring bila pedang itu hancur, berubah menjadi energi dan menghilang. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Zichen menunjukkan kecepatannya yang luar biasa dan tiba di depan Chen Feng dalam sekejap, sambil mengayunkan tinjunya. Peng. Ledakan. Kaca. Setelah tiga kali pukulan berturut-turut, senjata di tangan Chen Feng dihancurkan oleh Zichen. Pada saat yang sama, Chen Feng terlempar. Ling Yun, mari kita bekerja sama. Chen Feng mundur. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, dia berteriak dan bergegas menuju Zichen lagi. Di sisi lain, Ling Yun berdiri. Tubuhnya berlumuran darah, dan beberapa giginya rontok. Matanya dipenuhi kebencian saat ia bergegas menuju Zichen. Ledakan. Ledakan. Pertarungan sengit kembali terjadi. Zichen bertarung satu lawan dua. Oranya yang bergelora menyapu terus-menerus, menghancurkan meja dan kursi, mengubahnya menjadi serbuk gergaji. Sungguh kekuatan tempur yang dahsyat. Sulit dibayangkan bahwa dia hanya berada di tahap awal alam siantian. Kabarnya, Li Hao pernah membunuh seorang jenius siantian tingkat akhir dari pavilion pembantaian surgawi saat dia masih di tahap awal siantian. Namun, anak di depan kita ini bahkan lebih menakutkan daripada Li Hao. Dia benar-benar menekan dua orang jenius hebat. Melihat Zichen tidak terkalahkan bahkan saat bertarung satu lawan dua, semua orang tercengang. Mereka sangat terkejut. Sungguh pemuda yang menakutkan. Kekuatan tempurnya begitu dahsyat, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya. Miao Kong mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Tak jauh dari situ, mata indah sumengyao berbinar saat menatap Zichen. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Gunakan lebih banyak kekuatan. Sampah seperti ini harus diberi pelajaran yang baik. Lin Sui cemberut dan bergumam, memperlihatkan dua lesung pipit kecil yang lucu. Nak, aku akan membunuhmu hari ini. Ling Yun dan Chen Feng benar-benar mengamuk. Rambut hitam mereka berdiri tegak, dan Zen Qi mereka meningkat ke puncak. Keduanya bergabung dan melancarkan serangan yang mereka anggap kuat. Ledakan, ledakan. Serangan Zichen bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Setiap pukulannya membawa kehendak segel puncak hijau. Kekuatannya mengerikan, dan seperti gunung besar yang runtuh. Ia bagaikan dewa emas, dingin dan tanpa emosi. Setiap serangannya mengandung niat membunuh. Mengembuskan. Mengembuskan. Keduanya memuntahkan darah dan terus mundur. Mereka tidak dapat menekan Zichen bahkan jika mereka bergabung. Wuih. Zichen menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Ia secepat hantu, bagaikan hantu. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan mereka berdua. Ekspresinya dingin saat ia melancarkan serangan yang ganas. Kalian berani menyebut diri kalian jenius dengan kekuatan seperti ini. Di mana kekuatan bertarung kalian? Apakah ini yang disebut kekuatan bertarung? Apakah kamu menggaruk gatal? Zichen tidak berhenti menyerang, dan pada saat yang sama, dia mencibirnya. Mereka berdua sangat marah hingga muntah darah. Mereka berkata bahwa mereka bisa membunuhnya dengan jari, tetapi sekarang, mereka tidak bisa mengalahkannya bahkan jika mereka bergabung. Sepertinya aku benar. Kekuatan bertarungmu ada di mulutmu yang murahan. Zichen melayangkan pukulan, dingin dan tanpa emosi. Ledakan. Keduanya sekali lagi didorong mundur. Pada saat ini, mereka terus didorong mundur hingga mereka berada di puncak tangga. Zichen menyusul, dan setelah serangan lain, Ling Yun jatuh dari puncak tangga, mengeluarkan suara tulang berguling ke bawah. Kau juga, enyahlah. Zichen mengangkat kakinya lagi, dan dengan suara keras, dia menendang Chen Feng juga. Mereka berdua adalah orang-orang terkenal. Hari ini, mereka dipukuli oleh orang asing di alam siantian awal. Hidup mereka dalam bahaya. Tepat saat mereka jatuh ke lantai enam, mereka menarik banyak seruan. Siapa dia? Kenapa wajahnya bengkak? Apakah dia anak yang tadi? Tidak, anak yang tadi memakai baju hitam. Yang ini memakai baju putih. Mereka bukan orang yang sama. Semua orang terkejut dan menatap Ling Yun yang terluka parah. Ya Tuhan, dia adalah Ling Yun, prajurit perang leluhur bela diri nomor satu. Dia adalah pemimpin sekte prajurit perang leluhur bela diri di masa depan. Seseorang berseru, mengenali Ling Yun. Kemudian, kerumunan menjadi gempar. Ling Yun benar-benar dipukuli hingga menjadi kepala babi, dari lantai tujuh hingga lantai enam, siapa yang melakukannya. Bagaimana mungkin, Ling Yun adalah seorang jenius. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Li Huo dan yang lainnya. Jika ketiga jenius itu tidak muncul, siapa di alam siantian yang dapat menyakitinya? Kerumunan itu tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Niat awal mereka adalah melihat anak yang mengandalkan kecepatannya dikalahkan oleh para jenius. Mereka siap mengolok-oloknya. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat Ling Yun dalam keadaan yang menyedihkan. Ledakan. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul di puncak tangga. Kecepatannya sangat cepat. Semua orang hanya melihat bayangan kabur di depan mata mereka sebelum sesuatu menghantam tanah dengan keras, memicu pembatasan di tanah. Sinar cahaya muncul, selembut air, beriak terus-menerus, menetralkan benturan. Engah. Chen Feng ditendang hingga jatuh, batuknya berdarah. Rambutnya acak-acakan, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ini Chen Feng dari keluarga Chen. Itu Chen Feng. Dia juga terluka, tetapi sedikit lebih ringan dari Ling Yun. Siapa yang melukai mereka? Dibandingkan dengan Ling Yun, lebih banyak orang di kota Changli yang mengenal Chen Feng. Pertama, dia adalah anggota keluarga Chen. Kedua, dia adalah anggota terkuat dari Nimbus Marsial Ancestor. Sayangnya, Nimbus Marsial Ancestor hancur. Setelah itu, Chen Feng kembali ke keluarganya dan tinggal di kota Changli. Tahun lalu, banyak orang telah melihatnya. Ya ampun, itu benar-benar Chen Feng. Dia dulunya adalah anggota terkuat dari Nimbus Marsial Ancestor. Bakatnya luar biasa. Bahkan di kota Changli, dia dianggap jenius. Di usianya yang masih muda, dia telah mencapai puncak alam siantian. Konon katanya dia bisa memasuki alam energi sejati kapan saja. Seorang jenius seperti itu benar-benar dikalahkan. Siapa sebenarnya yang begitu kuat? Mungkinkah mereka berdua bertarung dengan tiga orang jenius itu? Di seluruh kota Changli, hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk melukai mereka berdua. Seseorang berseru, merasa tidak percaya. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas tangga. Kemudian, mereka melihat seorang pemuda berpenampilan biasa berdiri di atas tangga. Dia melihat ke bawah dan berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Sampah seperti kalian berani menyebut diri kalian jenius. Sungguh lelucon. Engah, engah. Mendengar pembicaraan di sekitar mereka dan kata-kata dingin Zichen, Ling Yun dan Chen Feng muntah darah dan pingsan. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena marah atau karena luka-luka mereka. Itu dia, melihat penampilan Zichen dan mendengar kata-katanya yang arogan. Semua orang terkejut. Mereka menghirup udara dingin, merasa tidak percaya. Awalnya, mereka naik ke atas untuk menyaksikan Zichen mempermalukan dirinya sendiri. Mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Dia melawan dua orang jenius secara berurutan dan bahkan mengalahkan mereka dari atas tangga. Mungkinkah dia, seorang kultifator alam siantian awal, mengalahkan mereka? Bagaimana mungkin? Seseorang bertanya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin? Karena dia memiliki teknik gerakan kecepatan ekstrim yang misterius, dia pasti memiliki keterampilan bertarung yang misterius dan kuat. Seseorang berkata. Dia memiliki teknik gerakan kecepatan ekstrim dan keterampilan bertarung. Keduanya sangat kuat. Mengapa dia tidak dikenal sebelumnya? Cek, banyak sekali orang seperti dia. Orang jenius tidak hanya ada di kota Changli. Mungkin dia adalah seseorang yang dilatih oleh keluarga tersembunyi. Seseorang berbisik. Mereka sangat terkejut karena mereka melihat Changhe dari keluarga Chang dengan sopan memberi isyarat kepada pemuda itu dari tangga. Changhe adalah seorang jenius. Kakaknya Changming sebanding dengan Li Hao. Bahkan dia sangat sopan. Menurutku dia adalah seorang jenius yang tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan Changhe sangat sopan. Sepertinya dia benar-benar seorang jenius yang dilatih oleh keluarga tersembunyi. Kekuatan tempur semacam ini sebanding dengan monster dengan level yang sama. Mata semua orang tertuju ke tangga. Tidak ada yang memperhatikan Ling Yun dan Chen Feng yang tidak sadarkan diri. Zichen ingin membunuh mereka berdua setelah mengalahkan mereka. Tetapi dia tidak menyangka Changhe akan menghentikannya. Saudaraku, silakan ke sini. Changhe tampaknya telah melihat niat membunuh di mata Zichen. Dia berdiri di depan Zichen dengan senyum tipis di wajahnya. Biarkan orang-orang bebas jika memungkinkan. Mereka berdua hanya berbicara kasar, tetapi mereka tidak pantas mati. Li Huo juga berdiri, cahaya bersinar di matanya. Benar sekali. Jangan bilang kau ingin membungkam mereka. Ekspresi Wu Xiong tidak terlihat begitu baik. Adapun yang lainnya, mereka semua menatap Zichen. Namun, tidak ada lagi jejak penghinaan di mata mereka. Kekuatan tempur Zichen setara dengan monster dengan level yang sama. Tidak ada yang berani meremehkannya. Membunuh sampah semacam ini akan mengotori tanganku. Zichen menarik kembali niat membunuhnya dan mendengus dingin. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia tidak akan takut pada siapapun. Namun, jika mereka bergabung, Zichen tidak akan bisa mengalahkan mereka. 153. Sambil mendengus dingin, Zichen berbalik dan berjalan mendekat bersama Chang He. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak meja dan kursi hancur. Namun, meja dan kursi tempat semua orang duduk masih utuh. Setelah pertempuran berakhir, para pelayan yang sudah lama tidak muncul pun muncul. Namun, mereka tidak meminta ganti rugi. Sebaliknya, mereka membersihkan tempat itu dan pergi. Namaku Chang He. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Chang He bertanya sambil memberi isyarat kepada Zichen untuk duduk. Kemampuan bertarung Zichen setara dengan seorang jenius yang mengerikan, jadi sikap Chang He sangat sopan. Namaku Chen Z, kata Zichen acuh tak acuh. Oh, saudara Chen kuat sekali. Kau jelas bukan orang biasa. Bolehkah aku tahu kau berasal dari keluarga mana? Chang He mengangkat alisnya dan bertanya. Ada pun yang lainnya, masing-masing dari mereka memandang Zichen. Jelas, tidak ada yang percaya bahwa keberadaan mengerikan seperti itu telah dikultifasikan olehnya. Sama seperti mereka, meskipun mereka jenius, mereka tidak bisa lepas dari asuhan keluarga dan sekte mereka. Zichen tersenyum tipis. Dia tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, dia tidak ingin menjelaskannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya dari pegunungan dan tidak memiliki latar belakang keluarga. Semuanya hanya kebetulan. Kalau begitu, saudara Chen benar-benar hebat. Aku mengagumimu. Chang He tampaknya telah menduga bahwa Zichen tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Dia tidak ingin melanjutkan masalah ini. Sebaliknya, dia memperkenalkan mereka satu persatu kepada Zichen. Ini Li Huo, seorang jenius dari keluarga Li. Li Huo berdiri dan menganggup pelan ke arah Zichen. Meskipun dia masih sombong, dia harus menganggap serius Zichen. Kekuatan yang ditunjukkan Zichen terlalu kuat. Li Huo bertanya pada dirinya sendiri. Ketika dia berada di tahap awal alam siantian, mustahil baginya untuk mengalahkan Ling Yun dan Chen Feng. Mungkin hanya saudaranya yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ini adalah Hu Xiong, seorang jenius dari leluhur bela diri. Hu Xiong berdiri dan menganggup. Ini Miaokong, juga seorang jenius. Chang He menjelaskan satu persatu sambil tersenyum tipis. Ia mengenakan pakaian putih dan tampak seperti seorang pangeran yang anggun. Pengenalan Chang He memiliki pola tertentu. Dari pengenalannya, orang bisa melihat statusnya. Miaokong berada di posisi ketiga, yang mengejutkan Zichen. Halo, Miaokong tersenyum ramah pada Zichen. Zichen menganggup, dan sorot matanya menjadi sangat ramah. Setelah itu, dua orang jenius lainnya diperkenalkan oleh Chang He. Ini Sumeng Yao, sepupu jauhku. Setelah sedikit ragu, Chang He memperkenalkan dirinya. Sepupu jauh, Zichen terkejut. Sebelumnya, ketika Ling Yun muncul, dia sangat kasar kepada Sumeng Yao dan Lin Sui. Chang He ini hanya sedikit tidak senang. Dia jelas bukan sepupu jauh. Kalau tidak, orang jenius seperti itu akan menjadi sombong dan tidak akan pernah membiarkan keluarganya dipermalukan. Pada saat yang sama, Zichen juga menemukan bahwa ekspresi orang lain agak aneh setelah mendengar kata-kata ini. Chen Zi. Zichen menganggup dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan. Su Meng Yao. Su Meng Yao berdiri. Pandangannya tertuju pada Zichen. Setelah mendengar nama Zichen, hatinya tergerak, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ini Lin Sui dari keluarga Lin. Yang terakhir adalah Lin Sui. Lin Sui mengenakan pakaian hijau, dan temperamennya luar biasa. Dia seperti bunga trate hijau yang mekar di lumpur. Pada saat ini, kepalanya terus-menerus bergetar, dan matanya yang besar terus-menerus menatap Zichen. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Kenapa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Zichen tanpa sadar menyentuh wajahnya. Tidak. Lin Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Aku hanya ingin tahu. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Ini? Bolehkah aku katakan kalau ini suatu kebetulan? Zichen melihat jejak kelicikan di mata Lin Sui. Jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah dia telah menebak identitasnya? Sebaiknya kau katakan saja kau orang aneh. Lin Sui duduk dan bergumam pelan. Di puncak tangga, terdengar suara langkah kaki. Ling Yun dan Chen Feng, yang baru saja pingsan, maju sambil saling mendukung. Ketika mereka melihat Zichen, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Reputasi mereka yang termasyur dapat dikatakan telah hancur dalam sekejap. Tidak hanya reputasi mereka yang hilang, bahkan reputasi klan Chen dan sekte bela diri perang pun terpengaruh. Waktu yang tepat, Chen, Si, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Ling Yun, dan ini Chen Feng. Ini Chen, Si. Kalian berteman setelah bertengkar. Zichen tersenyum tenang dan menganggupkan kepalanya ke arah keduanya. Sedangkan keduanya, mendengus dingin dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah beberapa saat, hidangan pun disajikan. Semua jenis hidangan berharga diletakkan di atas meja. Hidangan-hidangan itu berwarna-warni dan harum. Itu adalah hidangan yang sangat mewah. Zichen belum pernah makan hidangan seperti ini sebelumnya. Kali ini, dia bisa menikmati hidangannya. Banyak hidangan yang dicampur dengan Qi. Orang bisa dengan mudah membayangkan harga hidangan di atas meja. Sementara itu, hidangan disajikan di lantai lain. Ketiga jenius itu telah berusaha keras kali ini. Kami beruntung bisa bertemu dengan seorang jenius seperti Saudara Chen. Mari kita bicarakan perjalanan kita ke reruntuhan itu. Setelah mengisi perut mereka dengan anggur dan makanan ringan, orang banyak mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Jadi itu benar. Pertemuan antara para jenius itu tidak palsu. Yang terpenting, kita akan memasuki tempat rahasia. Jantung Zichen berdebar kencang. Perjalanan ke reruntuhan itu sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati. Namun, imbalannya akan besar. Aku bisa menjamin itu, kata Wu Xiong. Reruntuhan. Zichen mengerutkan kening. Kenapa kakak Chen tidak tahu tentang reruntuhan itu? Miaokong melirik Zichen dengan heran. Di distrik selatan, wajar saja jika orang-orang tidak tahu tentang Thunder Domain. Namun, tidak ada kultifator yang tidak tahu tentang reruntuhan itu, karena reruntuhan itu terlalu terkenal. Reruntuhan itu bahkan lebih terkenal daripada tujuh kota teratas dan tiga sekte teratas. Apakah reruntuhan itu terkenal? Tanya Zichen. Dia belum pernah mendengar tentang reruntuhan itu sebelumnya. Kerumunan itu melirik Zichen dengan ekspresi aneh. Haha, bukan cuma terkenal. Tapi terlalu terkenal. Miaokong terkekeh dan menjelaskan, reruntuhan itu terletak di distrik selatan. Dapat dikatakan bahwa tempat itu penuh dengan keajaiban. Namun, tempat itu juga sangat berbahaya. Di antara tujuh kota teratas dan tiga sekte teratas, dikatakan bahwa kebangkitan lima kota teratas dan dua sekte terkait dengan reruntuhan itu. Apa? Ekspresi Zichen berubah. Di wilayah ini, tujuh kota teratas dan tiga sekte teratas mewakili kekuatan terkuat. Mereka telah berdiri selama hampir 10.000 tahun, dan fondasinya sangat dalam. Namun, asal-muasal reruntuhan itu bahkan lebih besar. Itu sebenarnya terkait dengan munculnya banyak kekuatan. Dikabarkan bahwa hanya ada satu vaksi di wilayah yang luas ini 10.000 tahun yang lalu. Fondasinya yang kuat hampir mustahil untuk diperkirakan. Namun, perubahan yang tidak diketahui terjadi dan sekte ini menghilang 10.000 tahun yang lalu. Semua fondasinya menghilang, dan basis sekte tersebut juga telah menjadi tumpukan reruntuhan. Miaokong menjelaskan. Apa? Maksudmu reruntuhan itu terbentuk setelah sekte itu menghilang 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya Zichen mendengarnya. Dia sangat terkejut. Sekte dari 10.000 tahun yang lalu itu pastilah yang menyerang istana Dewa Petir dan akhirnya menghilang. Benar sekali. Kekuatan besar itu lenyap, dan fondasinya pun hilang sama sekali. Tempat di mana ia berada kini menjadi tumpukan reruntuhan. Selama 10.000 tahun terakhir, banyak buku rahasia yang digali dari reruntuhan itu, dan dari sana, kekuatan-kekuatan besar muncul satu demi satu. Di antaranya, buku rahasia kingsia kota awan-awan, kebangkitan keluarga Changli dan Changli, serta seni leluhur beladiri, leluhur beladiri, leluhur beladiri semuanya ditemukan dari reruntuhan. Miaokong mengungkapkan beberapa rahasia sebenarnya. Namun, hampir semua orang yang hadir mengetahuinya. Hanya Zichen yang tidak mengetahuinya. Seberapa mengerikankah sekte-sekte besar dari 10.000 tahun yang lalu. Hanya beberapa buku rahasia yang ditemukan dari reruntuhan, dan mereka mampu mengembangkan kekuatan besar mereka sendiri. Keterkejutan di hati Zichen tidak hilang untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan antisipasi terhadap reruntuhan, dan matanya terus bersinar. Pembentukan reruntuhan itu tidak disengaja, dan penuh dengan bahaya. Namun, harus diakui bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Itu adalah tempat yang penuh dengan keajaiban. Mungkin di saat berikutnya, sebuah buku rahasia tertinggi akan digali, dan kekuatan besar lainnya akan lahir di daerah ini. Konon, buku rahasia terbesar dari sekte besar ini selalu berada di dalam reruntuhan, dan belum pernah muncul. Oleh karena itu, setiap tahun, akan ada kekuatan besar yang memasuki reruntuhan untuk mencari buku rahasia terbesar dari sekte besar dari 10.000 tahun yang lalu. Kali ini, ketika para ahli dari Marsial Ancestor kami menjelajahi reruntuhan, mereka menemukan tempat yang aneh. Tempat itu tampaknya merupakan tempat pelatihan para murid sekte besar dari 10.000 tahun yang lalu. Hanya mereka yang memiliki kekuatan alam siantian yang bisa masuk, kata Miaokong. Sudah 10.000 tahun sejak reruntuhan itu muncul. Bahkan jika itu adalah tempat pelatihan alam siantian, setelah 10.000 tahun pembangunan, tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Tidak seorang pun telah memasukinya selama 10.000 tahun. Mungkin semacam eksistensi yang kuat akan lahir di sana. Oleh karena itu, leluhur bela diri kita mengumpulkan banyak ahli alam siantian. Tepat saat Zichen bingung, Miaokong menjelaskan. Zichen merasa lega. Semua kekuatan besar itu egois. Agaknya, orang-orang dari Marsial Ancestor telah menderita kerugian besar di dalam, dan kehilangan banyak ahli ranah siantian. Namun, mereka tidak ingin menyerah sepenuhnya pada tempat itu. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan begitu banyak ahli ranah siantian. Apakah hanya untuk memasuki reruntuhan? Tanya Zichen. Ada banyak orang jenius yang berkumpul di sini, dan seharusnya tidak semudah itu memasuki reruntuhan. Tentu saja tidak. Kali ini, Wu Xiong yang berbicara. Orang biasa hanya akan memasuki reruntuhan. Namun, mereka yang hadir harus bekerja sama dengan leluhur bela diri kita. Bekerja sama. Kerja sama seperti apa? Itu untuk mendapatkan beberapa harta karun berharga yang harus diberikan kepada leluhur bela diri kita, kata Wu Xiong. Menurutmu, harta karun apa yang bisa dimiliki oleh tempat pelatihan alam siantian? Zichen mencibir. Kau salah. Tahukah kau dari mana seni ilahi leluhur bela diri kita berasal? Wu Xiong juga mencibir. Kami mendapatkannya dari tempat pelatihan alam elemen sejati. Meskipun ada terlalu banyak kebetulan yang terlibat, tetapi setelah 10.000 tahun, kita harus mengakui bahwa setiap tempat pelatihan di reruntuhan itu memiliki harta yang berharga. Itu bisa berupa kitab suci rahasia, senjata, atau sesuatu yang lain. Ekspresi Zichen berubah lagi. Tampaknya reruntuhan itu memang tidak biasa. Tentu saja, jika kami menemukan harta karun yang berharga, kami tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Kami akan memberimu sejumlah yuan stone atau kompensasi lainnya. Akhirnya, Wu Xiong berjanji. Atau jika kau ingin bergabung dengan Marsial Ancestor, kau dapat mempelajari seni ilahi Marsial Ancestor. Namun, Zichen mencibir janji ini. Karena itu adalah harta yang berharga, itu pasti tak ternilai harganya. Sama seperti kitab suci rahasia yang diperolehnya secara tidak sengaja, itu dapat mengubah tubuh seseorang menjadi keadaan yang sempurna. Bisakah kitab suci rahasia seperti itu dibeli dengan batu yuan? Sedangkan untuk bergabung dengan Marsial Ancestor dan mempelajari seni ilahiyah Marsial Ancestor, itu urusan belakangan. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa Chang He dan Li Huo tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, mereka sudah mengetahuinya. Setelah merenung sejenak, Zichen mengerti segalanya. Di permukaan, itu adalah kerjasama, tetapi di dalam, hanya ada alam siantian. Semuanya setinggi langit. Tidak rugi, aku tidak keberatan. Kapan kita akan berangkat? Setelah merenung sejenak, Zichen mengangguk dan setuju. Kita akan berangkat dalam beberapa hari. Mendengar Zichen setuju, ekspresi Wu Xiong melembut. Akan tetapi, pada saat ini, Wu Xiong tiba-tiba membeku dan melihat ke belakang Zichen dengan kaget. 154. Semua orang membicarakan perjalanan keruntuhan, tetapi ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka semua melihat ke belakang Zichen, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu. Chang He berdiri, auranya melonjak saat dia menatap ke belakang Zichen, matanya berkedip-kedip. Swash! Li Huo juga berdiri. Ki sejati siantian di sekujur tubuhnya terbakar seperti api saat dia melihat ke belakang Zichen dengan ketakutan. Wajah Hu Xiong berubah saat aliran truki berputar di sekujur tubuhnya, membentuk perisai cahaya. Bahkan Miaokong menunjukkan ekspresi ketakutan. Hampir semua jenius yang hadir terkejut, kecuali Sumeng Yao dan Lin Sui. Itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Tubuh Li Huo memancarkan aura permusuhan, matanya menyala-nyala. Kamu tidak diterima di sini. Wu Xiong juga sama, seolah-olah dia telah melihat musuh besar. Chang He sebelumnya menunjukkan penampilan yang acuh tak acuh, tetapi saat ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Kami tidak mengundangmu. Cepat pergi. Ekspresi ketiga jenius itu berubah drastis, tetapi jauh lebih sedikit daripada Ling Yun dan Chen Feng. Keduanya melihat ke belakang Zichen seperti tikus melihat kucing. Mereka tidak hanya kehilangan ketenangan, mereka bahkan jatuh dari kursi, mata mereka dipenuhi ketakutan. Zichen telah menghajar mereka berdua hingga babak belur, tetapi mereka masih menolak untuk mengaku kalah, dan masih menyimpan dendam. Namun sekarang, mereka kehilangan ketenangan. Saat ekspresi semua orang berubah, Zichen juga merasakan aura berbahaya datang dari belakang. Kakinya melesat, dan cahaya kemasan melonjak. Dia menghindar dalam sekejap, lalu berbalik. Setelah itu, ia melihat bola cahaya kemasan yang menyilaukan. Botak, Zichen mengerutkan kening dan berbisik. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu ternyata adalah kepala manusia. Setelah mendengar perkataan Zichen, Chang He dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tahu identitas si botak ini, dan kekuatannya tak terduga. Tidak seperti Zichen, yang sebanding dengan monster, si botak ini adalah monster sungguhan. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka harus bersikap sopan dan takut. Zichen menunduk menatap kepala botak itu dan melihat wajah dengan raut wajah yang baik hati. Jubah biksu itu longgar, dan perutnya besar. Dia tampak seperti Buddha Maitreya, tetapi saat ini, tidak ada senyum di wajahnya. Mata emas pucatnya tampak dipenuhi dengan cahaya merah yang gila. Itulah biksu jahat. Hati Zichen bergetar. Si botak ini adalah biksu jahat yang telah mematahkan tulangnya. Setelah itu, Zichen telah menipunya. Pupil mata Zichen mengerut, dan pikirannya bergetar. Dia melakukannya agar tidak ada yang memperhatikan. Dia turun dan berpura-pura menjadi orang asing. Dia berkata dengan dingin, Biksu, apakah kamu manusia atau hantu? Mengapa kamu tiba-tiba muncul di belakangku? Itu kamu? Bukan. Biksu itu hanya memperhatikan Zichen, dan tidak peduli dengan orang lain. Apa kau gila? Apa maksudmu aku? Zichen berkata dengan dingin, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Biksu itu sepertinya mengenalinya. Itu kamu? Bukan. Aku melihat perubahan di matamu. Kamu jelas mengenaliku. Mata biksu itu bersinar merah. Dia melangkah maju, dan cahaya kemasan di sekelilingnya menjadi lebih terang. Ada juga niat membunuh yang menyebar. Merasakan niat membunuh, wajah semua orang berubah. Chen Zichen kuat, dan masih ada kegunaan besar baginya. Biksu jahat baik, ini adalah wismatamu. Kau tidak boleh membuat masalah di sini, kata Chang He lebih dulu. Dasar Biksu gila, ada apa denganmu hari ini? Apakah kekurangan uang lagi? Kami bisa memberikannya padamu, tapi kau harus segera pergi. Kata Wu Xiong. Biksu jahat, aku akan memberimu batu vitalitas. Cepat pergi. Bahkan Li Huo yang sombong dan Angku pun menampakkan ekspresi yang menakutkan saat ini, dan dia ingin menghabiskan uang untuk menghindari malapetaka karena dia tidak ingin dinodai oleh nasib buruk. Enyahlah. Apakah barangku adalah sesuatu yang dapat kau beli dengan batu vitalitasmu yang tak berharga? Biksu itu berbalik dan menatap mereka. Dia sama sekali tidak sopan. Orang-orang jenius seperti semut di matanya. Biksu jahat baik, ini kota Chang Li. Jangan bersikap tidak masuk akal. Chang He berkata dengan dingin, tidak mau kalah. Tidak masuk akal. Sial, aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Biksu itu sangat marah hingga ia mengutuk. Matanya merah, dan ia memiliki keinginan untuk membunuh. Sebuah buku rahasia agung telah terlepas dari tangannya. Ia sangat menyesalinya. Apa maksudmu dengan kata-katamu? Kau terlalu tidak masuk akal. Kau hampir memotong lengan Ling Yun hanya demi beberapa batu vitalitas. Ada apa? Apa yang kau inginkan dari Chen Xi hari ini? Li Huo berkata dengan dingin. Sial, aku ingin apa yang menjadi milikku. Sang pendeta meraung marah. Ia merasa disalimi. Ia tidak pernah mengalami kehilangan sebesar itu dalam hidupnya. Apa yang menjadi milikmu? Biksu gila, kau mematahkan tulang Chen Feng demi beberapa batu vitalitas. Kau bahkan memeras seribu batu vitalitas darinya. Kau bilang Chen Xi punya sesuatu yang menjadi milikmu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang dimilikinya? Kata Wu Xiong. Xi Chen adalah kekuatan yang kuat. Alasan utama mereka membelah Xi Chen adalah karena mereka ingin menang atas Xi Chen. Untungnya, mereka akan bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar di reruntuhan. Xi Chen menatap Biksu itu dengan dingin. Ia terkejut. Biksu ini memang orang aneh. Ia telah melakukan segala macam hal buruk. Sepertinya orang yang ia bicarakan adalah Chen Feng. Ia benar-benar memberinya seribu batu vitalitas. Tak heran ia bagaikan seekor tikus melihat kucing ketika melihat pendeta. Namun, Lin Fan tidak lebih baik. Pedang api membara direbut oleh Biksu itu. Biksu, apa maksudmu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Mengapa kau mengatakan bahwa aku mengambil sesuatu darimu? Aku, Chen Xi, melakukan segala sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Jika kau tidak tahu apa yang telah kuambil darimu, katakan padaku. Aku akan memberikannya kepadamu selama aku memilikinya. Xi Chen berkata dengan jujur. Namun, dia sangat gembira. Dengan tiga orang jenius dan tiga kekuatan di belakang mereka, Xi Chen tidak percaya bahwa Biksu itu berani bergerak. Iya, Biksu, katakan padaku, apa yang dia ambil darimu? Kata Miao Kong. Ah, dia, dia. Biksu itu menjerit. Cahaya keemasan di sekelilingnya menjadi semakin terang. Ia dipenuhi dengan niat membunuh. Biksu itu gila, tetapi ia tidak berani mengatakan apa yang diambil Xi Chen darinya. Jika ia melakukannya, ia akan menjadi orang pertama yang dipotong-potong oleh keluarga Li. Biksu, kau meminta sesuatu dariku, tetapi kau tidak mengatakan apa yang kuambil darimu. Apakah kau benar-benar di sini untuk membuat masalah? Kata Xi Chen. Huff, dia memang orang yang tidak masuk akal. Dia terkenal di kota Changli. Namanya adalah Biksu baik dan jahat. Meskipun ada kata, baik, di depan namanya, dia hanya melakukan hal-hal jahat. Menipu, menipu, dan mencuri adalah hal yang biasa, tetapi dia lebih sering merampas. Adalah hal yang wajar baginya untuk mematahkan tulang orang lain. Namun, dia berpura-pura berbelas kasih, mengatakan bahwa kita ditakdirkan. Niatnya yang sebenarnya adalah menipu uang. Dia benar-benar seorang biksu jahat. Dia sering berbicara tentang kehilangan masa hidupnya. Setiap kali dia mengatakan bahwa Buddha akan membantu mereka yang ditakdirkan. Dia tidak ragu untuk kehilangan puluhan tahun masa hidupnya. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan kehilangan ribuan tahun masa hidupnya dalam setahun. Dia terus mengatakan bahwa kita sudah ditakdirkan. Dia tidak mengambil sepeserpun. Namun dalam sekejap mata, dia meminta uang untuk dupa dan minyak Buddha. Selain itu, dia seperti singa. Jika dia tidak memberikannya, dia akan merampasnya. Namun, Buddha yang dia sembah mungkin sudah berhenti membakar dupa. Biksu ini mematahkan semua tulang di tubuh Chen Feng. Dia bahkan mengatakan bahwa segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstrim. Dia mencuri seribu batu vitalitas dari Chen Feng. Biksu jahat ini berkata bahwa salah satu lengan Ling Yun mengalami cedera internal. Cedera itu akan membahayakan tubuhnya di masa mendatang. Dia hampir kehilangan seluruh lengannya. Selain itu, dia juga mencuri 500 batu vitalitas dari Ling Yun. Sialan, Biksu ini adalah Biksu jahat. Dia gila. Dia bahkan tidak akan melepaskan murid-murid dari beberapa keluarga bangsawan. Bahkan murid-murid dari keluarga Chang dan Li telah ditipu olehnya. Semua orang ikut memberikan komentar, satu demi satu, satu demi satu. Zichen merasa geli. Ia pikir Biksu ini benar-benar hebat. Ia telah melakukan segala macam hal buruk, tetapi ia tidak melakukan hal baik. Sebaliknya, ia berpura-pura baik hati dan mengatakan hal-hal yang menakutkan untuk menakut-nakuti orang. Memikirkan berapa banyak orang yang berada dalam situasi yang sama dengannya, Zichen merasa lega. Selain itu, ia tidak menderita kerugian apapun. Ia telah memperoleh buku petunjuk rahasia yang tak ternilai harganya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang memanfaatkannya. Benar sekali, dia tidak bisa mengatakan apa itu. Jelas sekali dia ke sini untuk mendapatkan batu vitalitas seperti sebelumnya. Biksu, ada beberapa batu vitalitas di sini. Ambillah dan segera pergi. Kita punya urusan penting yang harus diselesaikan hari ini. Para jenius berbicara. Ah, Biksu itu berteriak. Kalau dia punya rambut, pasti rambutnya akan berdiri tegak. Aku akan mengambil barang-barangku. Dia meraung, tetapi dia tidak berani mengatakan kebenaran. Dia sangat tidak mau dan merasa sangat dirugikan. Sebuah buku rahasia tertinggi dapat menumbuhkan kekuatan besar. Biksu itu percaya bahwa dari tindakan keluarga Li, buku rahasia sebelumnya jelas tidak lebih lemah dari buku Master Seni Bela Diri. Biksu, kau bersikap tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Katakan padaku, apa yang telah kuambil darimu? Tanya Zichen, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, Biksu, katakan padaku. Ah, teriak pendeta itu. Ia merasa dirugikan dan berteriak, dia mengambil uangku. Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Biksu, jangan bercanda. Buddha yang kau sembah mungkin sudah kehabisan uang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Setiap kali kau bicara tentang uang. Kau masih saja bertingkah seolah kau disalimi. Sepertinya kau benar-benar di sini untuk menipu uang. Baiklah, aku punya beberapa ratus batu vitalitas di sini. Ambillah dengan cepat. Aku juga punya. Ambil saja semuanya. Li Huo, Chang He, dan yang lainnya berbicara. Zichen sedikit terkejut. Orang-orang ini memang kaya. Mereka membawa ratusan batu vitalitas. Aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan miliknya. Biksu itu sangat dirugikan, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia menatap Zichen. Baiklah, baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Zichen melambaikan tangannya dan berpura-pura tidak berdaya. Kemudian, dia merogoh sakunya. Pada saat ini, semua orang menatap Zichen. Biksu itu bahkan lebih berhati-hati. Dia berencana untuk mengambil benda itu dan segera melarikan diri. Karena kamu seorang biksu, aku tidak akan mempersulitmu. Anggap saja batu vitalitas ini sebagai persembahan kepada Sang Buddha. Zichen memasang ekspresi penuh belas kasih dan mengeluarkan sebuah batu vitalitas dari sakunya. Ada beberapa retakan di satu sisi batu vitalitas itu. Ini. Semua orang tercengang dan merasa seperti akan pingsan. Mereka menatap Zichen dengan tatapan yang sangat aneh sambil berpikir, Orang ini benar-benar hebat. Kita bahkan tidak bisa menyingkirkannya setelah mengeluarkan beberapa ratus yuan stone, tetapi kamu langsung mengeluarkan satu yuan stone, dan itu bahkan tidak lengkap. Ah! Sang pendeta begitu marah hingga ia melompat. Cahaya keemasan di sekelilingnya mulai berasap. Ya ampun, ini berasap. Lin Sui menutup mulutnya karena terkejut. Dia menatap biksu itu dengan tidak percaya. Benar-benar hebat. Ini bakat. Dia membuat biksu jahat begitu marah. Semua orang melihat kejadian ini dengan kaget. Semua orang yang hadir kurang lebih telah dimanfaatkan oleh biksu itu. Melihat biksu itu begitu marah, mereka diam-diam merasa senang. Khususnya Ling Yun dan Chen Feng, kini memandang Zi Chen dengan berkurangnya permusuhan. 155. Biksu jahat baik memiliki reputasi besar di kota Changli. Ia memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Sebelum ia datang ke kota Changli, ia telah bertarung dengan Li Hao dan Chang Ming. Mengenai siapa yang menang atau kalah, tidak seorang pun tahu. Singkatnya, biksu itu masuk dengan kepala botak dan keluar dengan kepala botak, tanpa cedera. Adapun Li Hao, dikatakan bahwa ia menderita beberapa luka ringan. Selain kuat, biksu jahat baik juga memiliki identitas yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya biksu jahat baik menipu para jenius keluarga Changli dan Changli. Biksu jahat baik telah lama berada di kota Changli dan telah menipu banyak orang. Namun, dia masih hidup di kota Changli. Bahkan Chang He dan Li Huo, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga besar, takut pada biksu itu. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki identitas yang luar biasa. Biksu jahat baik tidak pernah menderita kerugian sejak ia datang ke kota Changli. Namun kali ini, ia menderita kerugian besar. Bahkan jika ia memberikan semua keuntungan yang telah diambilnya sebelumnya, itu tidak akan cukup untuk menutupi sepersejuta kerugian. Zichen merogoh sakunya dan mengeluarkan batu vitalitas yang pecah. Kilaunya redup dan energi yuannya tidak murni. Dia bahkan memasang ekspresi penuh belas kasih. Baiklah, anggap saja ini sebagai uangku untuk sang Buddha. Zichen memasang ekspresi penuh belas kasih, namun hatinya dipenuhi kegembiraan. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat menyingkirkan biksu itu bahkan dengan ratusan batu vitalitas. Tetapi Zichen hanya mengeluarkan batu vitalitas yang rusak. Ah, beraninya kau menipuku. Aku akan mengambil nyawamu. Biksu itu marah besar. Semua orang senang melihat ini. Namun, niat membunuh yang gila memenuhi aula. Cahaya kemasan yang terang keluar dari tubuh biksu itu seperti matahari kemasan. Ledakan. Aura yang kuat mulai melonjak. Seluruh aula lantai tujuh tersapu oleh embusan angin. Itu seperti pisau tajam, memotong pipi orang dan melukai mereka. Biksu baik yang jahat, apa yang sedang kau lakukan. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa biksu itu berani bertindak di tempat ini. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada tiga kekuatan itu. Aduh. Kaki Zichen melesat. Ia bergerak sangat cepat dan menghindari serangan biksu itu. Kemudian, ki sejati di sekujur tubuhnya melonjak dan cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar. Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Zichen hanya bisa menghindar. Dan kau bilang itu bukan kau. Tyron mengenali Zichen dari kecepatannya yang ekstrim. Matanya terbuka lebar dan serangannya cepat dan ganas. Setiap sinar cahaya kemasan membawa tekanan yang menindas. Tinju Zichen tampak seperti terbuat dari air emas. Cahaya emas yang menyilaukan itu begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Ledakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, terjadi ledakan keras. Sosok Zichen terlempar ke belakang, dan riak energi yang terlihat menyebar ke segala arah. Bang, 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 bang. Meja dan kursi yang baru saja disiapkan hancur berantakan, bersama dengan beberapa set teh dan perkakas geok. Semuanya benar-benar berantakan. Tanah dan atap memancarkan sinar cahaya yang lembut seperti air, mengimbangi dampak ledakan. Putih, putih. Dampak dahsyat itu menyebar ke segala arah. Lingyun dan Chen Feng, yang sudah terluka parah, batuk darah dalam jumlah banyak. Adapun yang lainnya, wajah mereka sedikit pucat. Di satu sisi, itu karena gelombang kejut energi. Di sisi lain, itu juga karena Biksu itu telah bergerak pada saat ini. Jelas, dia tidak menaruh tiga kekuatan di matanya. Biksu, kau sudah bertindak terlalu jauh. Zichen mendengus dingin. Aura di sekelilingnya menjadi sangat dingin. Darah dan kidi tubuhnya meraung seperti naga. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, membuatnya tampak seperti dewa perang berbaju besi emas. Kembalikan barang-barangku, tubuh Tyran juga dipenuhi cahaya keemasan. Dengan perutnya yang besar dan mata vertikal, dia tampak seperti Buddha Maitreya yang sedang marah. Keduanya bertarung dengan sengit dan melancarkan serangan dahsyat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Zichen menghindar dengan kecepatannya yang luar biasa. Sesekali, dia menyerang, tetapi setiap kali, dia akan terdesak mundur. Biksu baik yang jahat ini sungguh menakutkan. Semua orang menghela nafas. Biksu ini jelas-jelas monster. Kecepatan dan serangannya benar-benar menekan Zichen. Chen Z ini benar-benar kuat. Dia bahkan berhasil menghindari serangan Biksu itu beberapa kali. Jika mereka berada di level yang sama, sulit untuk mengatakan siapa yang akan lebih kuat. Chen Z ini pasti akan menjadi monster di masa depan. Mata semua orang berkedip. Mereka sangat terkejut. Kembalikan barang-barangku. Tyran meraung. Serangannya cepat dan ganas. Cahaya keemasan memenuhi langit dengan aura yang menakutkan. Engah. Zichen memuntahkan darah dan mundur. Jelas, dia bukan tandingan Tyran. Ini barang-barangmu, Zichen tidak mau kalah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan membuang batu pemecah Yuan dari sebelumnya. Ah, kau sedang mencari kematian. Mata Tyran dipenuhi dengan niat membunuh. Dia yakin bahwa anak ini adalah orang yang merencanakan sesuatu terhadapnya. Terlebih lagi, dia mungkin anak kulit hitam pertama. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi seluruh lantai tujuh. Semua orang menatap pertempuran antara keduanya dengan kaget. Kecakapan bertarung biksu mengerikan itu telah mengejutkan mereka. Tetapi kecakapan bertarung Zichen yang sebanding dengan jenius mengerikan di masa depan juga telah mengejutkan mereka. Di bawah, banyak orang kembali naik, ingin menonton pertunjukan. Namun, saat mereka mencapai tangga, mereka akan didorong turun oleh kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak bisa maju sama sekali. Cahaya keemasan, semuanya cahaya keemasan. Mereka berkelahi lagi, sungguh menakutkan. Dan fluktuasi Yuan Qi. Orang-orang yang berguling menuruni tangga sangat terkejut. Meja dan kursi di lantai tujuh meledak. Aura kuat langsung memicu segel. Sinar cahaya muncul, menghilangkan energi yang tersebar. Cepat dan hentikan. Kalau tidak, Tyron akan membunuh Chen Zi, teriak Miaokong. Saat ini, mereka telah terpojok dan tidak bisa maju. Selama waktu ini, Zi Chen telah memuntahkan beberapa suap darah. Apakah biksu ini gila? Dia benar-benar akan membunuh hari ini. Apa yang dia inginkan dari Chen Zi? Biksu ini pasti salah mengira dia orang lain. Kenapa dia seperti anjing gila? Dia benar-benar akan membunuh. Yang lain mengerutkan kening, merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Harus diketahui bahwa meskipun tiran baik dan jahat adalah seorang penipu, dia tetap baik dan tidak membunuh. Namun, hari ini, dia benar-benar akan membunuh. Serahkan benda itu, atau kau akan mati dengan mengerikan, ancam Tyron. Saat ini, bahkan matanya pun berubah menjadi kemasan. Dasar biksu sialan, kepala botak, keledai botak, orang tak berbulu. Aku memberimu batu yuan dan kau tidak menginginkannya. Apa yang kau inginkan? Zi Chen mengumpat. Dia tidak menyerah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, menangkis satu serangan demi satu serangan. Ledakan. Tyron sangat marah. Dia menunjukkan jurus-jurusnya yang kuat dan bertekad untuk membunuh Zi Chen. Kamu mengenakan kah saya, tetapi perutmu buncit seperti buterbal. Kamu tidak punya rambut. Kenapa kamu tidak mengenakan topi? Kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Zi Chen mengumpat dengan marah. Dia terus bertahan, dan sosoknya terus mundur. Dasar botak gila, kau sudah melakukan segala macam kejahatan dan tak pernah berbuat baik. Hari ini, aku sungguh sial karena diingat olehmu. Tyron menjadi gila. Tubuhnya mengeluarkan asap hijau. Serangannya sangat ganas. Zi Chen hanya bisa bertahan secara pasif. Dia terus batuk darah, tetapi dia tidak menyerah. Ria yang luar biasa. Dia benar-benar kuat. Mulutnya sama sekali tidak lemah dalam hal kekuatan bertarung. Dia sangat tangguh dan tidak mau menyerah. Chen Zi ini bukan orang biasa. Mata mereka berbinar-binar. Hanya Li Huo yang mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dasar biksu jahat. Kau menipu dan mencuri. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah kau rugikan dan berapa banyak barang yang telah kau curi. Zi Chen terus mengumpat. Tanpa sengaja dia melirik Li Huo dan mendapati bahwa dia mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Ledakan. Cahaya keemasan yang memenuhi langit bagaikan gelombang besar, bergejolak hebat. Zi Chen menunjukkan kecepatannya yang ekstrim dan terus mundur, tetapi dia masih tersapu oleh cahaya keemasan itu dan batuk darah lagi. Jika bukan karena aliran energi yang konstan dari hatinya, Zi Chen pasti sudah lama mati. Biarawan ini benar-benar akan membunuhnya. Dasar biksu jahat. Kau pencuri. Kau telah melakukan bisnis yang curang sepanjang hari. Siapa yang kau curi baru-baru ini? Zi Chen terus-menerus memarahi. Biksu itu sangat marah hingga berteriak. Serangannya menjadi ganas lagi. Jika kamu tidak memberiku apapun, kamu bisa masuk neraka. Niat membunuh muncul di mata biksu itu. Kali ini, dia benar-benar akan membunuh. Dia mengulurkan jarinya dan cahaya keemasan bersinar. Itu seperti kilat emas. Dia menunjuk Zi Chen dengan cepat. Sudah berakhir. Biksu ini benar-benar akan membunuhnya. Itu jari berlian. Biksu ini menggunakannya saat bertarung dengan saudaraku. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kekuatan bertarung Chen Zi ini sebanding dengan monster, tapi dia terlalu lemah. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Sudah terlambat untuk menghentikan ini. Tidak jauh dari sana, Su Mengyao dan Lin Sue sangat cemas. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Adapun Ling Yun dan Chen Feng, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka tidak sabar menunggu Zi Chen mati. Saat cahaya keemasan bersinar, Zi Chen merasakan bahaya. Rambutnya berdiri tegak dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Itu adalah momen hidup dan mati lagi. Serangan biksu itu sangat kuat. Zi Chen tidak bisa menghindarinya. Fisiknya yang kuat tidak dapat menahan serangan lawan. Jari itu seperti pedang yang tajam. Sebelum pedang itu tiba, Zi Chen merasakan sakit di dadanya. Seolah-olah hatinya akan hancur. Pada saat kritis ini, Zi Chen hanya bisa menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga. Dia mengeluarkan sebuah batu yang memancarkan cahaya keemasan samar. Zi Chen memegangnya di tangannya dan memblokir serangan itu. Dentang. Suara lembut terdengar, seperti suara logam yang beradu dengan logam. Jari biksu itu mengetuk batu emas itu. Kemudian, Zi Chen merasakan kekuatan yang kuat menghantamnya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, memuntahkan darah. Eh, dia menghalanginya. Biksu itu berseru. Dia menatap Zi Chen dengan bingung. Niat membunuh di matanya tertahan. Pada saat ini, Zi Chen berlumuran darah. Ada garis darah di sudut mulutnya. Dia dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi dia belum mati. Pada saat kritis ini, batu emas di tangannya menghalangi serangan fatal itu. Tidak heran benda itu dibawa keluar dari lapisan keempat Lightning Dominion. Benda itu memang kokoh. Benda itu utuh terhadap serangan kuat biksu itu. Itu jari berlian. Ya ampun, ini benar-benar diamond finger. Ukurannya sebesar kepalan tangan. Ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata spiritual. Bahkan jika ukurannya hanya sebesar ibu jari, itu sudah cukup untuk meningkatkan kualitas senjata spiritual ke tingkat yang lebih tinggi. Chen Zi ini memiliki jari berlian. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga besar. Mereka memiliki penglihatan yang bagus. Mereka mengenali batu di tangan Zi Chen. Itu adalah harta karun untuk memurnikan senjata, jari berlian. Betapa berharganya barang ini tidak terbayangkan. Mata Chang He berkedip. Keluarga mereka memiliki sepotong jari berlian. Ukurannya hanya sebesar jari, tetapi diletakkan bersama harta karun lainnya. Setiap kali kepala keluarga melihatnya, dia akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Namun sekarang, Zi Chen memiliki sepotong jari berlian seukuran kepalan tangan di tangannya. Itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli alam Zephir akan tergila-gila padanya. Bahkan para master akan memperebutkannya. Aku tahu, biksu ini datang ke sini untuk mendapatkan jari berlian. Sial, mata biksu ini benar-benar tajam. Jadi uang dupa itu adalah jari berlian ini. Itu jari berlian. Sepotong kecil saja sudah cukup untuk membuat para master menjadi gila. Sekarang Chen Zi memiliki sepotong besar, masuk akal bagi biksu itu untuk membunuhnya. 156. Berlian itu hanya seukuran kepalan tangan. Di tangan Zi Chen, berlian itu memancarkan cahaya kemasan samar. Berlian itu sangat kuat dan menahan pukulan mematikan dari biksu itu untuk Zi Chen. Melihat berlian itu, mata para jenius itu memerah. Napas mereka memburu karena keserakahan muncul dari lubuk hati mereka. Jika berlian seukuran jari adalah harta karun, maka berlian seukuran kepalan tangan adalah harta karun di antara harta karun lainnya. Nilainya tak terkira. Belum lagi para penguasa Zephir, bahkan para master sekte dan para tetua yang terasing akan tersentuh dan menjadi gila karenanya. Chen Zi benar-benar memiliki benda seperti itu. Para jenius ini tidak bisa tinggal diam. Meskipun mereka tidak bisa melakukan sesuatu seperti merebutnya, mereka siap untuk kembali dan memberitahu keluarga mereka. Orang harus tahu bahwa ini adalah harta karun yang sebenarnya. Itu jauh lebih berharga daripada harta karun di reruntuhan. Napasnya yang cepat terdengar di telinga Zi Chen. Ia terhuyung berdiri dan mengumpat dalam hati. Ia baru saja lolos dari malapetaka dan kini malapetaka yang lebih besar tengah menantinya. Niat membunuh di mata biksu itu telah sirna. Ia menatap berlian di tangan Zi Chen seperti seekor anjing yang menatap tumpukan kotoran. Karena kamu tidak punya apa-apa, kamu bisa menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar. Biksu itu berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya melembut saat dia bergegas menuju Zi Chen lagi. Lagi. Zi Chen melotot. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia tidak menyangka biksu seraka ini akan memiliki berlian di tangannya. Dentang. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan berlian itu sebagai batu bata. Dia menghancurkannya ke arah kepala biksu itu. Berlian itu sangat berat. Luar biasa. Ledakan. Setelah pukulan yang kuat, Zi Chen terdorong mundur lagi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Zi Chen bukan tandingan biksu itu. Bunuh dia, bunuh dia. Ling Yun dan Chen Feng menatap Zi Chen dengan penuh kebencian. Mereka berharap biksu itu akan membunuhnya. Namun, Zi Chen bagaikan kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dia terus menghalangi. Meskipun dia batuk darah, dia masih bersemangat. Itu berlian. Pada saat ini, para jenius tidak lagi peduli dengan kematian Zi Chen. Di mata mereka, hanya ada berlian, harta karun di antara harta karun. Mereka berpikir tentang cara mendapatkannya. Eh, itu tidak benar. Ini bukan berlian. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Setelah Tyron memaksa Zi Chen mundur lagi, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menatap berlian di tangan Zi Chen. Berlian itu beratnya tak tertandingi. Panjangnya hanya seukuran jari, tetapi beratnya ribuan atau bahkan puluhan ribu kilogram. Berlian yang ada di tanganmu sebesar kepalan tanganmu, jadi beratnya pasti ratusan ribu kilogram. Bagaimana mungkin kau bisa membawanya? Tanya Biksu itu. Cahaya kemasan kembali muncul di matanya saat dia mengamati berlian itu. Benar sekali, berlian itu sangat berat. Sekarang aku ingat, berlian itu mengandung esensi emas dan sangat berat. Bahkan aku tidak bisa membawa sepotong berlian seukuran jari. Tidak, itu tidak benar. Berlian seharusnya bersinar dengan cahaya kemasan, seperti matahari kemasan. Berlian itu seharusnya sangat menyelaukan sehingga orang tidak dapat membuka mata mereka. Namun, berlian yang ada di tangan Chen hanya memancarkan cahaya kemasan yang samar. Itu bukan berlian. Semua orang menyadari ada sesuatu yang salah dan berbicara satu per satu. Oh, jadi ini hanya sampah. Meskipun sangat kuat, ia telah kehilangan fungsi terpentingnya. Cahaya kemasan di mata Tyron menghilang, dan sedikit kekecewaan muncul. Dia pikir itu adalah harta karun di antara harta karun. Namun siapa yang tahu bahwa setelah kehilangan esensi emas, harta karun ini akan sangat melemah. Setelah kehilangan esensi emas, batu itu hanya menjadi batu yang kokoh. Tidak berguna lagi. Sayang sekali. Awalnya itu adalah harta karun, tapi sekarang tidak ada apa-apanya. Sayang sekali. Para jenius sangatlah kecewa. Haha, bagus juga. Biksu ini pasti datang untuk mengambil berlian itu. Sekarang dia salah menilai. Miaokong tersenyum tipis, seolah-olah dia sedang bersuka cita. Benar sekali. Sungguh menyenangkan melihat Biksu ini menderita. Semua orang menggertakkan gigi. Biksu itu selalu menyelinap. Terakhir kali, Li Huo kehilangan sesuatu di rumahmu. Jangan bilang kalau orang ini yang melakukannya. Tiba-tiba salah satu jenius berbicara dengan santai. Ketika berlian itu muncul, Li Huo sudah melupakannya. Sekarang setelah disebutkan lagi, dia mengerutkan kening sekali lagi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku tidak peduli dengan benda rusak seperti itu. Sekarang, kembalikan padaku, kata Tyron. Biksu, kau benar-benar hina. Zichen memegang berlian itu sambil meneteskan darah dari sudut mulutnya. Ia dalam kondisi yang menyedihkan dan terluka parah. Tyron sangat marah. Asap hijau mengepul dari tubuhnya saat dia berkata, kau lah yang tercelah. Kembalikan padaku. Ada apa? Aku tidak tahu. Zichen masih keras kepala. Kalau begitu kau sedang mencari kematian. Mata Tyron kembali dipenuhi dengan niat membunuh. Biksu, kau mencoba membungkamku. Karena kau begitu kejam, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tidak sopan. Tunjukkan padaku apa yang kau miliki. Tyron sangat meremehkan. Demi sebuah buku rahasia tertinggi, Tyron telah kehilangan citranya sebagai seorang pendeta. Jika kau tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Zichen juga tidak sopan. Suaranya dingin. Haha, bocah, persahabatan macam apa yang kau miliki denganku. Jika kau tidak menyerahkannya, hari ini adalah hari kematianmu. Tyron tertawa terbahak-bahak. Niat membunuh muncul di matanya dan dia akan menyerang. Tunggu. Zichen menghentikannya. Aku akui aku pernah melihatmu sebelumnya. Haha, akhirnya kau mengakuinya. Serahkan saja. Tyron mengulurkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi orang lain berubah. Sepertinya mereka berdua benar-benar menyimpan dendam. Aku tidak tahu apa itu, tetapi kuakui bahwa aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Zichen menatap Tyron dengan waspada, takut dia akan tiba-tiba membunuhnya. Apa yang seharusnya tidak kau lihat? Aku, biksu jahat baik, melakukan hal-hal secara terbuka. Jangan mencoba untuk menyangkalnya. Kembalikan padaku. Tyron berkata dengan tegas. Namun, ia memiliki firasat buruk di hatinya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kau masih saja memintanya. Jika aku tidak memberikannya padamu, kau pasti akan membunuhku. Benar sekali. Jika kau tidak menyerahkannya, kau pasti akan mati. Tyron sangat yakin. Benar-benar biksu yang baik, kata Zichen dingin. Aku tidak menyangka kau begitu berbisa. Yang kulihat hanyalah kau menyebarkan selebaran di jalan sepanjang hari, mencari bocah kulit hitam. Kenapa kau harus begitu kejam? Kau sedang mencari kematian. Sang tiran marah. Mengapa Evil Goodmong mencari anak berkulit hitam? Mengapa dia menyebarkan selebaran sepanjang hari untuk mencarinya? Apakah anak kulit hitam itu punya latar belakang? Semua orang bingung dan mendengarkan dengan tenang. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan bicarakan ini dulu. Aku tidak tahu mengapa kau ingin membunuhku. Apakah karena aku melihatmu menghabiskan beberapa ratus batu vitalitas untuk membeli telapak tangan cakrawala yang keriput dan kuno dari seorang pemuda? Zichen berkata lagi. Meskipun tampaknya meremehkan, kata-katanya mengejutkan seluruh kota Changli. Telapak tangan langit pada awalnya adalah keterampilan bertarung biasa yang dipandang rendah oleh banyak orang. Namun, keluarga Likota Changli telah kehilangan harta karun yang berharga dan menyegel kota itu selama 20 hari. Setelah itu, mereka membeli telapak tangan langit dengan harga tinggi. Telapak tangan cakrawala biasa tampaknya telah menjadi sesuatu yang tabu. Telapak firmamen, keriput, dibeli dengan beberapa ratus batu vitalitas. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melirik biksu jahat baik. Adapun Li Huo, matanya berkedip seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Biksu ini terkenal pelit, bagaimana mungkin dia menghabiskan beberapa ratus batu vitalitas Biksu tiran merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak menyangka Kinnan akan melakukan ini. Biksu, selain itu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau ingin membunuhku. Bukan hanya aku, ada banyak orang di jalan. Kau tampaknya ingin pergi bersama pemuda itu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Kau bahkan mengatakan bahwa itu akan mengorbankan umurmu, Tetapi pemuda itu tertawa terbahak-bahak, Mengatakan bahwa para kultifator seperti kita harus melawan kehendak surga. Pada akhirnya, kau tidak punya pilihan selain mengeluarkan sekantong batu vitalitas, Yang jumlahnya paling sedikit beberapa ratus, Dan mengambil buku panduan itu dari tangan pemuda itu. Kau bahkan mengatakan bahwa itu milikmu, kan? Zichen menatap Biksu tiran dan bertanya dengan dingin. Omong kosong, Biksu tiran sangat marah. Jika Li Huo dan yang lainnya mempercayainya, dia akan tamat. Huff, mengatakan bahwa aku berbicara omong kosong. Banyak orang melihatnya. Aku seorang kultifator, dan aku mendengar kata-katamu. Kau berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, Mengambil buku panduan, dan menghilang dalam sekejap mata. Kau bahkan mengatakan bahwa kau adalah seorang idiot ketika kau masih muda. Zichen melanjutkan. Ah, bocah, omong kosong sekali kau. Biksu tiran sangat marah. Aku yakin itu benar. Biksu ini terus berbicara tentang menyanyiakan masa hidupnya. Dia biasanya pelit dan tidak pernah rugi. Namun, dia mengeluarkan beberapa ratus batu vitalitas untuk membeli telapak tangan langit. Mungkinkah telapak tangan langit itu bukan benda biasa? Seseorang berbicara pada waktu yang tepat. Adapun Chang He dan yang lainnya, wajah mereka berubah. Pada saat ini, mereka memikirkan banyak hal. Biksu tiran tidak dapat membela diri. Ia begitu marah sehingga ia langsung menyerang. Namun, Zichen menggunakan berlian itu sebagai batu bata dan terus menghalangi. Percakapan sebelumnya telah menyebabkan aliran energi yang stabil memasuki hatinya, dan luka-lukanya jauh lebih baik. Ledakan. Pertarungan kembali terjadi. Biksu tiran bertekad untuk membunuh Zichen. Apa, kau ingin membunuhku karena ini? Zichen membalas. Aku hanya melihatnya, dan aku bukan satu-satunya yang melihatnya hari itu. Tiba-tiba, wajah Zichen berubah. Dia berkata, Mungkinkah kamu membunuh semua orang? Kamu benar-benar kejam. Ada banyak manusia di antara mereka. Ah, aku ingin kau mati. Serangan Biksu tiran itu sangat ganas, tidak membiarkan Zichen melanjutkan. Itu kamu? Itu kamu, bukan. Hari itu, kamu mengenakan topi. Aku pikir kamu bodoh karena mengenakan topi di hari yang panas seperti ini. Namun, kamu melakukan itu untuk menyembunyikan kepala botakmu. Kamu mengenakan pakaian longgar, dan tampak sangat kuat. Namun, kamu sebenarnya melakukan itu untuk menyembunyikan perut buncitmu. Apakah aku benar? Itu kamu. Kamu sudah menyelinap sepanjang hari. Saat kamu melihatku kembali, Kamu pikir aku membawa harta karun dan ingin mencurinya, kan? Kaulah yang sengaja menghalangi di depanku dan membiarkan Crimson Tiger menabrakmu. Kau terhuyung dan jatuh di sampingku, jadi aku menendangmu dua kali, kan? Itu kamu, pasti kamu. Kalau itu orang lain, mereka pasti sudah dicabik-cabik oleh Cihu. Li Huo menjadi semakin marah saat berbicara. Itu kamu. Kamu mencuri telapak langitku, kan? Wajah Biksu tiran berubah. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Dengarkan omong kosong anak ini. Hef, apakah itu omong kosong atau tidak, kita akan tahu begitu kita meminta Cihu untuk mengujinya. Ia merasakan oramu hari itu. Li Huo meraung. 157. Mendengar perkataan Li Huo, Zichen mencibir dalam hatinya. Semua yang terjadi sebelumnya hanya untuk mengingatkan Li Huo. Sekalipun dia tidak tahu siapa yang kehilangan telapak cakrawala, dia tahu Li Huo pasti tahu banyak tentang hal itu. Terlebih lagi, Tyron pasti telah mencuri buku petunjuk rahasia itu. Li Huo pasti bisa mengingat sesuatu hanya dengan sedikit pengingat. Namun, Zichen tidak pernah menyangka bahwa Tyron telah mencuri buku petunjuk rahasia itu dari Li Huo. Terlebih lagi, dia bahkan telah melihat Li Huo hari itu. Bahkan Tuhan pun menolongku. Biksu, mari kita lihat bagaimana kau akan bertahan hidup. Zichen mencibir dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Karena kau memfitnahku, aku tidak akan peduli padamu. Mong sudah berkeringat deras. Dengan itu, Mong hendak pergi. F asteris cek, pasti Biksu ini. Dia takut menghadapi hari mau merah. Ling Yun mengumpat. Jelas, dia bisa tahu bahwa Biksu itu bersalah. Biksu ini memang unik. Dia menipu, mencuri, dan sekarang dia mencuri dari keluarga Li. Kata, baik, harus dihilangkan dari Mong good and evil. Dia jelas berusaha membungkam kita. Dia benar-benar seorang Biksu jahat. Yang lain juga angkat bicara. Biksu, itu kamu. Beraninya kamu mencuri dari keluarga Li. Hari ini adalah hari kematianmu. Li Huo juga marah, tetapi dia tahu perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Dia tidak terburu-buru maju. Bocah kecil, kau memfitnahku. Aku akan melepaskanmu hari ini, tapi aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu lain hari. Biksu itu dikelilingi oleh cahaya kemasan. Kakinya bersinar, dan dia terbang menuju jendela di lantai tujuh. Jelas, dia mencoba melarikan diri. Kau ingin pergi. Kau mencuri dari keluarga Li, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Pada saat ini, dua sosok melintas dan menghalangi Mong. Mereka adalah dua kultifator alam energi sejati sebelumnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Biksu. Enyahlah, kau memfitnahku. Biksu itu sangat marah. Tiba-tiba dia mengayunkan dua telapak tangannya. Telapak tangannya dipenuhi cahaya kemasan, membawa kekuatan yang mengerikan. Aliran energi sejati melonjak seperti gelombang yang mengerikan. Peng, peng. Begitu telapak tangan mereka bersentuhan, kedua kultifator alam energi sejati itu diselimuti oleh energi sejati berwarna emas. Seketika, mereka terlempar dan memuntahkan darah. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Zichen berubah. Dia benar-benar menyaksikan kekuatan Tyran. Dia mampu melukai dua kultifator batas energi sejati dengan satu serangan. Lebih jauh lagi, serangan ini jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Biksu ini sangat menakutkan, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Sepertinya dia merasa itu tidak sepadan. Ini benar-benar monster. Kekuatannya sangat mengerikan. Sepertinya Chen Xi masih jauh dari menjadi monster. Kerumunan orang berteriak kaget saat mereka melihat Biksu itu melarikan diri melalui jendela. Desir. Tiba-tiba, api yang menyilaukan melesat keluar dari jendela dan terbang ke langit. Kemudian, api itu meledak. Api itu mewarnai langit dan membentuk kata, Li, di langit. Ini adalah sinyal dari keluarga Li untuk memanggil semua ahli di sini. Ini hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Li benar-benar mengeluarkan sinyal di kota Changli. Kota Changli ini adalah dunia klan Li. Bahkan keturunan langsung klan Li pun dapat mengirim sinyal ke sini. Di jalan, banyak kultifator mengangkat kepala mereka. Ketika mereka melihat karakter Li, mereka semua berteriak kaget. Sangat terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kota Changli awalnya adalah dunia keluarga Li dan keluarga Changli. Pada saat ini, begitu sinyal dikirim, para ahli menerobos langit dan bersiul terus-menerus. Tangkap Biksu baik yang jahat. Dia mencuri dari keluarga kita. Li Huo melompat turun dari gedung resepsi. Sosoknya anggun, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi yang menyebar lebih dari 10 mil jauhnya. Kemudian, Li Huo berteriak tiga kali lagi, dan suaranya hampir bergema di seluruh kota Changli. Biksu jahat baik sangat terkenal di kota Changli. Selain itu, kepalanya yang botak besar membuatnya sangat mudah dikenali. Pada saat ini, setelah auman Li Huo, banyak kultifator keluarga Li mengejar Biksu jahat baik. Enyahlah. Aku bilang aku disalimi. Biksu itu meraung dan menyerang dengan ganas. Cahaya keemasan yang terang hampir mewarnai seluruh langit. Satu demi satu, para ahli alam energi sejati terlempar. Semua ahli alam energi sejati terlempar setelah satu serangan. Kekuatan tempur Biksu itu sangat mengerikan. Dentuman. 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 Beberapa ahli lainnya terlempar dan memuntahkan darah. Sebagai monster, Biksu itu sangat kuat. Cihu, keluarlah. Li Huo meraung lagi. Kemudian, auman harimau mengguncang langit. Cihu yang besar memancarkan cahaya berapi-api dan muncul di jalan. Kenali dia. Lihat apakah dia orang yang tadi. Li Huo menunjuk ke arah Biksu yang melarikan diri di kejauhan. Raung. Harimau merah itu meraung. Seperti api yang menyala-nyala, ia melesat ke arah Biksu jahat baik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Berengsek. Melihat harimau merah mengejarnya, ekspresi Tyron berubah. Ia tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik. Kemudian, ia berubah menjadi cahaya kemasan dan terbang menjauh. Namun, ada banyak ahli yang menghalangi jalannya. Tyron tidak punya pilihan selain melawan mereka. Hasilnya, Cihu segera menyusul. Mengaung. Tiba-tiba, Biksu itu berbalik dan meraung ke arah Cihu. Ini adalah teknik raungan singa dari Sekte Buddha. Itu seperti auman singa dewa. Pada saat yang sama, gelombang suara yang terlihat oleh mata telanjang melonjak ke segala arah. Dek, dek. Kemana pun gelombang suara itu lewat, banyak kultifator yang pingsan. Pada saat yang sama, Cihu melambat dan terhuyung-huyung. Dia kemudian jatuh ke tanah dan pingsan. Nak, kau beruntung hari ini. Aku akan menghadapimu di masa depan. Biksu itu melirik ke arah wismatamu dan bertemu dengan mata Zichen. Ia lalu berbalik dan berlari. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat ini, aura kuat jatuh dari langit. Tekanan yang tak berujung membuat tubuh Biksu itu melambat. Alam asal roh. Wajah Biksu itu berubah. Ia mendonga dan melihat seorang pria berpakaian hitam. Langit bergetar saat ia melangkah maju. Energi di sekelilingnya melonjak dan aura yang merusak mulai terbentuk. Sialan. Kau membuatku mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Mong mengumpat dengan marah. Ia lalu memuntahkan seteguk darah. Seteguk darah itu berwarna merah pekat dan mengembun di udara tanpa menghilang. Jari emas pucat Mong terus bergerak dalam darah, membentuk banyak pola rumit. Suara mendesing. Saat pola terakhir digambar dengan darah, seluruh pola bersinar terang. Pola itu terlihat jelas, memancarkan cahaya keemasan yang terang. Pola itu seperti jaring besar yang menutupi biksu itu. Dalam sekejap, biksu itu dikelilingi oleh cahaya keemasan dan auranya menjadi lebih kuat. Dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berada jauh dari para kultifator kuat itu. Di lantai tujuh wisma tamu, Zichen tercengang. Pikirannya terguncang. Biksu ini memang menakutkan. Hanya dengan satu raungan, dia telah melumpuhkan banyak makhluk batas energi sejati. Selain itu, semua makhluk batas energi sejati terlempar dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka saat bersentuhan dengannya. Akhirnya, dia menggunakan darahnya sebagai panduan untuk menggambar garis di udara. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Yukong. Metode yang digunakan biksu itu tidak ada habisnya. Kota Changli sedang kacau. Biksu baik dan jahat bagaikan seekor tikus yang menyeberang jalan. Semua orang ingin menghajarnya. Di antara mereka ada orang-orang dari keluarga Li dan beberapa orang yang telah ditipu olehnya. Pada saat ini, mereka semua ikut campur. Biksu jahat, berhenti di situ. Biksu bodoh, bukankah kau sangat sombong saat itu? Kau menggunakan masa hidupmu untuk memerasku. Berhenti sekarang, aku akan membiarkanmu memerasku. Biksu, kau gila. Berhenti sekarang juga. Orang-orang ini datang ke sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Mereka telah ditipu oleh pendeta dan tidak dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bicara. Kecepatan biksu itu sangat cepat. Dia bagaikan cahaya keemasan. Mereka sama sekali tidak bisa mengejar. Mereka hanya bisa mengutup dari jauh. Meski begitu, mereka diam-diam bahagia. Harus diketahui bahwa mereka bahkan tidak berani menatap biksu itu sebelumnya. Orang-orang yang benar-benar mengejarnya adalah orang-orang dari keluar gali. Suara angin yang pecah terdengar terus-menerus. Satu persatu, mereka muncul di langit dan mengejarnya. Namun, kecepatan biksu itu terlalu cepat. Tidak ada yang bisa mengejarnya, bahkan orang-orang dari keluar gali. Mereka tertinggal jauh di belakang. Haha, aku pergi dulu. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Melihat tembok kota di depannya, biksu itu berbalik dan menertawakan orang-orang dari keluar gali. Huff. Pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Suara itu menyebar ke seluruh kota Changli. Itu adalah eksistensi tertinggi dari sebelumnya. Dengan suara gemuruh, lebih dari separuh orang di kota itu pingsan. Hah. Biksu itu memuntahkan darah. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya hancur. Tubuhnya jatuh dari langit. Dengusan dingin itu langsung mengenai pikirannya. Ini adalah serangan dari eksistensi tertinggi. Suosh. 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 Pada saat ini, orang-orang dari keluar gali melangkah maju dan mengepung biksu itu. Saya salah perhitungan. Saya salah perhitungan. Biksu itu meraung ke langit. Dia sangat tidak mau. Dia pikir dia bisa melarikan diri dengan lancar karena dia lebih cepat dari keluar gali. Siapa yang mengira makhluk seperti itu akan menyerangnya? Bukankah ini bullying? Ahli seperti itu berani merendahkan dirinya ke levelku. Biksu itu merasa dirugikan. Dibandingkan dengan kehidupan seperti itu, dia seperti anak kecil yang bertemu orang dewasa dengan pisau. Huff. Aku salah perhitungan. Biksu jahat baik, beraninya kau menyentuh barang-barang keluar gali. Tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu, kau pasti akan mati kali ini. Salah satu orang dari keluar gali mendesak maju. Beraninya kau mencuri barang-barang milik keluar gali. Beraninya kau. Biksu jahat, kau menindas generasi muda sepanjang hari. Hari ini, kau akhirnya jatuh. Orang lain tiba. Ini adalah kota Changli, markas keluar gali. Ada banyak ahli. Ketika mereka muncul, jumlahnya banyak sekali. Jika kau tidak ingin mati, ikutlah bersama kami dengan patuh. Huff. Biksu jahat baik, kau harus mengganti namamu di masa depan. Begitu kau memasuki keluar gali, kau akan menjadi biksu yang jujur. Haha. Orang-orang di keluar gali tertawa dingin dan melangkah maju. Saya dizalimi. Dizalimi. Itu benar-benar bukan saya. Biksu itu merasa dizalimi. Dikelilingi begitu banyak orang, dia bahkan tidak bisa menangis. Jika bukan kamu, lalu mengapa kamu mencalonkan diri? Ikuti kami kembali ke keluar gali dan biarkan Cihu memverifikasinya. Dia akan sampai pada kesimpulan. Jika bukan kamu, maka kami pasti tidak akan salah padamu. Namun jika itu kamu, maka kamu harus mengubah namamu mulai sekarang. Orang-orang di keluar gali tertawa dingin dan terus maju. Apakah menurutmu aku bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki keluar galimu? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mencuri barang-barangmu. Aku, Biksu jahat baik, melakukan hal-hal dengan cara yang terbuka dan jujur. Aku tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti itu. Biksu itu berkata dengan jujur. Of, Biksu, singkirkan wajah baikmu. Aku sudah tahu maksudmu sejak lama. Kau menipuku dengan ratusan batu vitalitas hari itu. Kaulah Biksu jahat yang ahli menipu dan mencuri. Beraninya kau mengatakan bahwa kau terbuka dan jujur. Wahai Biksu, engkau telah melakukan begitu banyak hal buruk dan tidak memiliki hati nurani. Beraninya engkau mengatakan bahwa engkau terbuka dan jujur. Tak jauh dari situ, seseorang mendengar kata-kata Biksu itu dan mulai mengutuk. He he, Biksu, lihatlah, ini reputasimu. Ikutlah dengan kami. 158. Semua orang melangkah maju dan mengepung Biksu jahat baik. Biksu jahat baik memasang wajah muram dan sangat enggan. Namun dengan begitu banyak orang di udara, dia tidak bisa melarikan diri. Sedikit lagi, Biksu itu tidak mau menyerah. Tembok kota berada tepat di depannya. Begitu dia melompat keluar, dia akan bebas terbang. Ahli pertapa macam ini benar-benar tidak tahu malu. Beraninya dia menyerangku dengan kekuatan seperti itu. Tidak tahu malu sampai ekstrim. Biksu itu mengumpat dalam hatinya. Dia benar-benar lupa bahwa dia telah menyerang si Chen sebelumnya. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua tidaklah kecil. Hentikan omong kosongmu. Ikutlah dengan kami. Biksu yang jujur, ayo kita pergi. Datanglah ke keluarga Li sebagai tamu dan jelaskan apa yang telah kau lakukan. Orang-orang di udara tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk menangkap Biksu itu dengan santai. Di mata mereka, Biksu itu telah mengakui kekalahan dan tidak bisa melarikan diri. Mengaum. Biksu yang telah pasrah pada nasibnya tiba-tiba memiliki kilatan di matanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggunakan teknik raungan singa Buddha sekali lagi. Gelombang suara menyebar ke segala arah, membawa kekuatan yang mengerikan saat mereka bergegas menuju orang-orang di langit. Haha, itu hanya teknik auman singa. Tidak layak disebut. Memangnya kenapa kalau dia iblis? Bahkan iblis pun harus tunduk di hadapan kekuatan yang dahsyat. Mari kita gunakan gelombang suara semacam ini pada seorang kultifator alam energi sejati yang lemah. Orang-orang di udara tertawa dan tidak peduli. Dengan lambayan lengan baju mereka, aura penghancur melonjak dan gelombang suara menghilang. Dari awal sampai akhir, ekspresi mereka acuh tak acuh. Ibu. Pada saat ini, biksu itu berbicara lagi. Kali ini, itu bukan teknik raungan singa, tetapi salah satu mantra enam suku kata Sansekerta dari agama Buddha. Konon, mantra Sansekerta enam suku kata dari Buddhisme memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Setelah dipahami sepenuhnya, seseorang akan menjadi kebal dan tidak dapat dihancurkan. Itu adalah kitab suci rahasia yang tak terduga. Setiap kata dari mantra Sansekerta mewakili semacam kekuatan yang tak terduga. Mantra enam suku kata Sansekerta datang dari hati dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ketika suara itu dipancarkan, itu langsung mengguncang pikiran seseorang. Semua orang di udara terkejut dan kehilangan akal sejenak. Swash! Biksu itu berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat keluar dari samping sementara orang-orang tenggelam dalam pikirannya. Dengan sekejap kakinya, ia terbang melewati tembok kota dan menghilang dalam sekejap mata. Dia benar-benar melarikan diri. Terlalu mengerikan. Suara tadi benar-benar membuat pikiranku bergetar, hatiku bergetar. Saya pikir saya melihat gunung-gunung mayat dan lautan darah, kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran saya bergetar. Itu hanya suara gemuruh, tetapi itu membuat saya merasa takut. Di kejauhan, banyak orang berseru kaget. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu adalah mantra enam suku kata Buddha. Konon, mantra itu sudah lama hilang. Aku tidak menyangka biksu ini bisa mengetahui benda yang hilang seperti itu. Mengerikan sekali. Menurut legenda, mantra enam suku kata telah lama hilang di dunia manusia dan keberadaannya tidak diketahui. Siapa yang mengira bahwa biksu ini benar-benar memperoleh mantra satu suku kata? Yang lainnya segera tersadar. Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Jika teren bergerak saat mereka sedang linglung tadi, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Dalam pertarungan antar ahli, kemenangan atau kekalahan dapat diputuskan dalam sekejap. Mereka merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika biksu itu tidak melarikan diri dan malah tiba-tiba menyerang, mereka semua akan mati. Tidak peduli siapa dia, kejar dia. Meskipun masih ada rasa takut, orang-orang itu tidak berniat melepaskan biksu itu. Mereka mendengus dingin dan terbang ke udara, mengejarnya. Zichen tidak peduli dengan hidup atau matinya Tyron. Jika dia mati, dia pantas mendapatkannya. Tepat saat dia hendak pergi, dia dihadang oleh Li Huo yang baru saja muncul. Chen Z, tunggu sebentar. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke keluarga Li? Li Huo mengundang dengan sopan. Tidak, kita bisa bicara di sini. Keluarga Li terlalu besar. Aku takut tersesat. Zichen tersenyum tipis dan dengan sopan menolak. Keluarga Li tidak terduga. Ada banyak ahli, dan itu seperti kolam naga atau sarang harimau. Mudah untuk masuk, tetapi akan jauh lebih sulit untuk keluar. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar, kata Li Huo. Zichen tertinggal, tetapi yang lainnya tidak berniat pergi. Mereka semua menunggu untuk melihat ahli mana dari keluarga Li yang akan datang. Bayangkan biksu ini akan mengalami hari seperti itu, dikejar-kejar seperti anjing. Aku bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Lebih baik dia mati. Sayang sekali dia belum mati. Ling Yun dan Chen Feng berbisik-bisik di sudut. Setelah beberapa saat, mereka berdua pergi lebih dulu. Apa? Dia tidak mati. Biksu itu benar-benar melarikan diri. Dia sebenarnya memiliki mantra enam suku kata. Bukankah mantra itu sudah lama hilang? Biksu ini memang luar biasa. Mantra enam suku kata dari Buddhisme adalah kitab suci rahasia yang agung. Biksu ini sungguh beruntung. Tak lama kemudian, orang banyak menerima berita bahwa Biksu jahat baik telah melarikan diri. Banyak orang mengejarnya. Biksu ini terlalu menakutkan. Dia punya banyak trik tersembunyi. Seperti yang diharapkan dari makhluk mengerikan. Zichen mendesah dalam hatinya setelah mendengar berita itu. Dibandingkan dengan Evil Good Mong, Zichen terlalu lemah. Saat ini, dia hanya memiliki tiga serangan. Jika dia berhadapan dengan Evil Good Mong, dia akan dihancurkan sampai mati dengan jarinya. Kesenjangannya terlalu besar. Zichen mendesah dalam hatinya, tetapi dia tidak patah semangat. Dan tiannya telah hancur, dan baru dua tahun sejak dia mulai berkultivasi. Tetapi dia telah mencapai begitu banyak hal. Di masa depan, dia secara alami akan mampu bersaing dengan monster-monster itu. Itu. Suara yang memekakan telinga terdengar dari luar. Badai bertiup dari luar. Aula di lantai tujuh menjadi kacau balau. Seekor Raja Rok terbang dari jauh. Di punggung Rok berdiri seorang pemuda. Ia berpakaian putih dan tampak sangat gagah berani. Ia bagaikan seorang raja yang sedang berpatroli di wilayahnya. Li Hao. Semua orang berseru. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang datang adalah Li Hao, si jenius mengerikan dari keluarga Li. Konon, ia pernah bertarung seri dengan biksu itu. Dengan ketukan kakinya, tubuh Li Hao melesat saat ia tiba di lantai tujuh. Pandangannya menyapu kerumunan sebelum tertuju pada Zichen. Saudara Li Hao. Kakak senior Li Hao. Sepupu, kamu di sini. Semua orang maju untuk menyambutnya. Li Hao mengangguk sebagai jawaban. Dia tampak sangat ramah, tetapi dia memiliki aura keluarga besar. Meskipun dia ramah, dia memancarkan kesan tidak mudah didekati. Jadi, kamu Chen, si. Li Hao menatap Zichen. Suaranya tenang dan tanpa emosi. Benar sekali. Salam, saudara Li Hao. Zichen mengangguk dan melambaikan tangannya. Hem, Li Hao tertegun. Cahaya aneh melintas di matanya. Huff. Chen, si. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyebut Li Hao sebagai saudaramu. Tarik kembali kata-katamu. Seorang jenius mendengus dengan nada meremehkan. Kau benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kau memanggil jenius nomor satu kota Changli sebagai saudara jika kau bahkan tidak tahu identitasmu. Seseorang mengejeknya. Ku dengar kau tahu tentang biksu baik yang jahat. Li Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Dia menatap Zichen dan berkata dengan acuh tak acuh, ceritakan semua yang kau tahu. Sikap Li Hao membuat Zichen tidak senang. Bukankah dia hanya seorang jenius yang mengerikan? Zichen telah melihat Wang Kiong, Wang Xian, dan Biksu jahat baik. Siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius yang mengerikan? Aku tidak tahu banyak. Aku melihatnya mencari seseorang dan menghabiskan beberapa batu vitalitas untuk membeli buku petunjuk rahasia yang disebut telapak tangan firmamen. Zichen memarahinya dalam hati, tetapi dia menjawab dengan jujur. Bersikap keras di depan Li Hao dan bersikap keras di depan keluarga Li sama saja dengan mencari kematian. Perlu diketahui bahwa seorang ahli Yukong meninggal di kota Changli lebih dari 10 hari yang lalu. Buku rahasia apa itu? Ceritakan padaku secara rincin, kata Li Hao. Saya tidak ingat dengan jelas. Saya pikir itu adalah buku petunjuk rahasia dengan cahaya kuning. Buku itu terlihat sangat tua. Awalnya saya merasa aneh. Benda ini dapat ditemukan di mana-mana, dan ada yang baru di mana-mana. Anda dapat membeli satu buku dengan harga paling banyak 10 batu vitalitas. Biksu itu benar-benar menghabiskan beberapa ratus batu vitalitas untuk membeli buku yang rusak seperti itu. Li Hao tidak berbicara, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Oh, benar juga. Setelah dia mengambil buku rahasia itu, dia malah mengatakan bahwa pemuda itu idiot. Menurutku Biksu itu idiot, menghabiskan beberapa ratus batu vitalitas untuk membeli buku rahasia yang rusak. Zichen berkata lagi. Kali ini, apalagi Li Hao, bahkan tatapan orang lain pun berubah. Mereka semua menatap Zichen dengan aneh. Sekarang, belum lagi Li Hao dan Li Huo, bahkan mereka tahu bahwa buku rahasia itu tidak biasa. Biksu itu membeli buku petunjuk rahasia itu. Aku merasa aneh, jadi aku melihatnya beberapa kali lagi sebelum pergi. Aku tidak menyangka dia akan menemukanku hari ini, kata Zichen. Mengapa dia mencarimu? Mata Li Hao berkedip saat suaranya berubah dingin. Meskipun Biksu jahat itu ceroboh, dia tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Dia tidak suka membunuh, jadi pasti ada alasan mengapa dia mencarimu. Li Hao menatap Zichen. Yah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi aku tidak tahu mengapa dia mencariku. Dia hanya meminta sejumlah uang dupa. Aku memberinya satu batu vitalitas, tetapi dia tidak menginginkannya dan mencoba membunuhku. Zichen berkata setelah sedikit ragu. Pada saat itu, Li Huo membisikkan beberapa kata ke telinga Li Hao. Mata Li Hao langsung berubah saat dia berseru. Kamu memiliki batu berlian seukuran kepalan tangan. Yah, Zichen menganggup dan mengeluarkan batu berlian. Cahaya keemasan samar terpancar dari permukaannya. Biksu itu berkata bahwa batu itu tidak ada gunanya setelah kehilangan esensi emas. Begitulah adanya. Batu berlian itu berkilau, tetapi kilaunya sangat redup. Sepertinya batu itu benar-benar kehilangan esensi emasnya. Huh, sungguh disayangkan. Li Hao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Yang lain merasakan hal yang sama. Ini adalah harta karun di antara harta karun, tetapi terbuang begitu saja. Zichen mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, dia sangat senang karena kehilangan esensi emas. Kalau tidak, dia akan dipotong-potong. Apakah Anda bersedia menjual barang ini? Saya akan memberi Anda harga yang memuaskan. Li Hao bertanya lagi. Meskipun kehilangan esensi emas, itu masih sangat sulit diperoleh. Itu masih merupakan bahan kerajinan yang sangat langka. Ini, Zichen ragu sejenak dan berkata, barang ini sangat berguna dan dapat digunakan sebagai batu bata. Saya tidak berencana untuk menjualnya. Maaf. Semua orang terdiam, terlalu berlebihan jika menggunakan batu berlian ini sebagai batu bata. Lupakan saja. Li Hao melambaikan tangannya. Dia sudah cukup banyak bertanya, jadi sudah waktunya baginya untuk pergi. Karena tidak ada yang lain, aku permisi dulu. Zichen tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Li Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Zichen pergi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya seolah-olah dia sedang memerintah seorang pelayan. Zichen pergi. Meskipun dia tidak puas, ekspresinya tidak berubah. Dia harus bertahan, atau dia akan mati dengan mengerikan. Setelah Zichen pergi, yang lain juga pergi. Setelah beberapa saat, hanya Li Huo dan Li Hao yang tersisa. 159. Hanya Li Huo dan Li Hao yang tersisa di aula lantai 7. Aula itu sangat luas, jadi tidak perlu menahan diri. Li Huo langsung ke intinya. Meskipun berlian yang telah kehilangan esensi emasnya tidak dapat dibandingkan dengan harta karun yang besar, nilainya tidak terukur. Senjata yang dimurnikan darinya akan lebih baik daripada pedang api yang mengamuk. Itu jelas merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata. Li Huo menatap Li Hao dengan bingung. Apa? Apa menurutmu aku bisa mencurinya? Li Hao menatap tajam ke arah adiknya dan berkata dengan acu-ta'acu, bisakah berlian yang telah kehilangan esensi emasnya dibandingkan dengan wajahku, Li Hao, dan keluarga Li? Apakah kamu tidak takut orang lain akan menertawakanmu karena menyerangku di sini hari ini? Ini, Li Huo terkejut. Dia adalah orang yang tidak sabaran, hanya memikirkan masa kini dan tidak memikirkan masa depan. Itu tidak berarti kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kata Li Huo. Bukankah dia akan pergi ke reruntuhan? Li Hao berkata dengan acu-ta'acu dan tidak mengatakan apapun lagi. Kakak, maksudmu, mata Li Huo langsung berbinar. Sekalipun berlian itu telah kehilangan esensi emasnya, itu tetap bukan sesuatu yang dapat disentuh oleh orang biasa seperti dia, kata Li Hao. Tidak ada apa-apanya, kakak, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Li Huo menceritakan semuanya kepada Li Hao dan membisikkan tebakannya. Dia sangat kuat, sebanding dengan seorang jenius mengerikan dengan level yang sama. Dia mungkin murid dari keluarga Pertapa. Mata Li Hao berbinar dan dia sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Tidak masalah apakah dia dari keluarga Pertapa atau bukan. Yang penting dia pergi ke reruntuhan. Karena dia adalah kekuatan yang kuat, kamu harus mencoba memberinya beberapa keuntungan sehingga dia bisa membantu keluarga Li kita. Zichen pergi. Dia tidak menyukai sikap Li Hao. Chang He dan yang lainnya berjalan keluar satu demi satu. Chen Zi, masih ada waktu sebelum kita pergi ke reruntuhan. Kami akan memberi tahu Anda saat waktunya tiba. Chang He menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan. Baiklah. Zichen mengangguk. Sepanjang jalan, Chang He dan Wu Xiong mencoba untuk menarik Zichen. Kekuatan sekuat itu jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat diabaikan di reruntuhan. Zichen mengangguk dan tersenyum. Dia tidak membuat janji apapun, tetapi dia juga tidak menolak. Sedang dalam perjalanan. Ayo kita pergi bersama. Miaokong tiba-tiba berkata. Kemudian, Wu Xiong pergi, meninggalkan Miaokong, Su Eilin, Su Mengyao dan Zichen. Chen, Zi, di mana kamu tinggal? Tanya Miaokong. Penginapan fortune. Aku tidak tahu apakah ini ilusi, tetapi saat aku melihatmu, aku teringat seorang teman, kata Miaokong. Oh, teman apa? Zichen menatap Miaokong. Teman baik, kami bersaudara. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namanya Zichen. Sayangnya, ada rumor bahwa dia sudah meninggal, kata Miaokong. Matanya tertuju pada Zichen. Mendengar ini, Su Mengyao dan Su Eilin juga menatap Zichen. Chen Xi, Zichen, ada beberapa kesamaan, kata Zichen acuh-ta'acuh. Apakah temanmu juga anggota Marsial Ancestor? Miaokong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, dia adalah anggota leluhur bela diri Nimbus. Konon katanya Nimbus Marsial Ancestor dihancurkan oleh Marsial Ancestor. Kau adalah anggota Marsial Ancestor, dan saudaramu sebenarnya adalah anggota Nimbus Marsial Ancestor. Haha, kau memang saudara yang baik. Zichen tersenyum tipis. Miaokong adalah anggota Marsial Ancestor, dan statusnya juga tidak rendah. Hal ini membuat Zichen curiga. Namun, dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan karena Su Mengyao dan Su Eilin tidak memiliki permusuhan terhadap Miaokong. Dari keduanya, Zichen bisa merasakan permusuhan Su Mengyao dan Su Eilin terhadap Wu Xiong. Huh, ceritanya panjang. Miaokong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia menghadapi kesulitan yang tak ada habisnya. Zichen tidak mengatakan apapun. Ketika Nimbus Marsial Ancestor disebutkan lagi, suasana hati Su Mengyao dan Su Eilin menjadi jauh lebih buruk. Jelas, mereka telah mengingat masa lalu yang menyedihkan. Kamu harus berhati-hati. Ketiga kekuatan ini semuanya memiliki motif tersembunyi. Meskipun berlianmu telah kehilangan esensi emasnya, itu masih merupakan bahan pemurnian yang langka. Miaokong berkata dengan suara rendah. Perjalanan keruntuhan ini sangat berbahaya. Akan ada banyak jenius dari tiga kekuatan. Jangan gegabuh. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Miaokong selalu berbicara. Setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung jalan. Aku di sini. Aku ada di penginapan di depan. Cari aku jika kau butuh sesuatu. Miaokong tersenyum dan menunjuk ke penginapan di depan. Dia berbalik dan pergi. Bagaimana dengan kalian berdua? Di mana kalian tinggal? Zichen menatap Su Eilin dan Su Mengyao. Kami menginap di rumah keluarga Lin, kata Su Mengyao. Zichen punya banyak hal untuk ditanyakan, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Begitu identitasnya terungkap, dia akan diburu oleh banyak kekuatan. Dia tidak memiliki keterampilan biksu jahat baik dan jahat. Dia pasti akan mati jika dia terbang keluar. Aku di sini. Jaga diri kalian baik-baik. Zichen melirik mereka berdua, lalu berbalik dan pergi secepat kilat. Apakah itu dia? Apakah dia benar-benar masih hidup? Su Eilin menatap punggung Zichen. Dia pasti masih hidup, tapi aku tidak tahu apakah itu dia atau bukan. Tapi ada kemungkinan 60% bahwa itu dia. Su Mengyao menggelengkan kepalanya. Tapi kenapa dia tidak memberitahu kita? Mungkin karena dia takut membawa masalah bagi kita. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia bisa bertahan hidup melawan kejaran tiga kekuatan. Tapi sekarang, kita harus pergi, kata Su Mengyao setelah melihat sekeliling. Zichen segera pergi. Dia tidak langsung kembali ke penginapan. Sebaliknya, dia berjalan menuju ujung jalan yang panjang. Jalan itu sangat dalam, tetapi semakin dalam dia berjalan, semakin sedikit pejalan kaki yang ditemuinya. Namun, selalu ada dua orang di belakang Zichen, yang mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Mereka telah diam-diam mengikutinya sejak dia meninggalkan gedung resepsi. Menguntit, Zichen mencibir dan terus masuk lebih dalam. Tepat ketika para pedagang asongan menghilang, Zichen telah tiba di tempat yang sangat terpencil. Suosh, suosh. Tiba-tiba, dua sosok muncul, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi jalan Zichen. Siapa kau? Zichen waspada. Fluktuasi energi yang melonjak di sekitar keduanya ternyata adalah Zen Yuan. Zichen sedikit terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia bingung siapa yang menargetkannya. Nak, kau telah menyinggung Tuan muda kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Seorang kultifator alam surga tinggi yang lemah berani bertindak kejam di kota Changli. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Satu di depan dan satu di belakang, keduanya tampak acuh-ta'acuh. Mereka berpakaian hitam dan memakai topeng. Jelas, mereka tidak ingin mengungkap identitas mereka. Pergilah ke neraka. Keduanya meraung dan menyerang pada saat yang sama, satu dari depan dan satu dari belakang. Suosh. Zichen mengetukkan kakinya, dan Zen Kiemas mengalir di sekujur tubuhnya. Petir menyambar seperti hantu, menghindari serangan di depannya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang balik. Ledakan. Cahaya kemasan menyala di kepalan tangannya, dan gelombang energi menyebar. Zichen menggunakan kekuatan itu dan terbang mundur beberapa meter. Apa? Kau tidak terluka. Seru orang yang bertabrakan dengan Zichen. Zichen terluka saat bertarung dengan Biksu Baik Jahat, namun setelah bertahan di lantai ketujuh dalam waktu yang lama, luka-luka Zichen semuanya sembuh berkat bantuan jantung misterius. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa membunuh dua kultifator alam energi sejati saat ini, dan masih ada orang-orang dalam kegelapan. Tanpa bantuan dari Thunderfield, Zichen hanya bisa pergi dengan cepat. Swash! Dia mengetupkan kakinya, lalu tubuhnya terangkat dan terbang ke kejauhan. Dia lari, kejar dia. Ekspresi mereka berdua berubah, dan mereka dengan cepat terbang dan mengejarnya. Namun, kecepatan Zichen sangat cepat. Mereka berdua tidak dapat mengejarnya. Ledakan. Tiba-tiba, aura ganas muncul dari bawah. Aliran cahaya pedang melesat ke arah Zichen, tiba dalam sekejap mata. Ledakan. Zichen meninju dan menghancurkan aura pedang itu dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar di udara dan dia hampir jatuh. Dia hanya bisa meminjam kekuatan atap untuk melarikan diri lagi. Ada orang lain. Pada saat yang sama, beberapa sosok terbang dari kejauhan. Dilihat dari energi yang mengalir di sekitar mereka, mereka adalah kultifator alam energi sejati. Begitu banyak kultifator alam energi sejati, apakah mereka dari keluarga Chang dan Li? Zichen mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya lagi. Sembilan kilatan petir melambangkan kecepatan tercepat di dunia. Meskipun ia baru berada di tahap awal siantian, kecepatan yang ditunjukkan Zichen sudah sangat menakutkan. Ia bagaikan sambaran petir emas, yang langsung meninggalkan pengejarnya jauh di belakang. Swash! Zichen mendarat di sebuah gang. Tidak ada pengejar di sekitarnya. Tepat saat dia hendak menghela nafas lega, sebuah sosok muncul di depannya. Pria itu adalah seorang pria berjubah abu-abu dengan rambut putih. Dia tampak tua dan keriput. Zichen meliriknya dan pupil matanya mengecil. Dia hampir kehilangan ketenangannya. Lelaki itu tak lain adalah tetua agung leluhur Nimbus Marsial. Kenapa dia ada di sini? Hampir semua penguasa leluhur bela diri Nimbus terbunuh. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Dia pasti dari keluarga Chen. Melihat tetua agung, Zichen mengerti segalanya. Tampaknya Chen Feng lah yang ingin membunuhnya kali ini. Rupanya, Chen Feng tidak bisa tinggal diam. Tentu saja, dia mungkin ingin membunuhnya. Ada jalan menuju surga, tetapi kau tidak mengambilnya. Tetua agung melangkah maju dan menatap Zichen dengan dingin. Esensi sejatinya mengalir di sekelilingnya. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan kepala balai disiplin. Dia telah berjalan jauh di jalur alam energi sejati. Ketika dia berdiri di hadapan mereka, seolah-olah ada dinding besi yang muncul di sana. Tidak ada cacat sedikit pun. Jalan di depan terhalang. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mampu menyinggung keberadaan seperti itu. Dia berbalik dan hendak pergi. Suosh, suosh, suosh. Namun, suara sesuatu yang pecah di udara terdengar saat beberapa sosok muncul dari jauh. Mereka datang dari tiga arah berbeda dan mengelilingi Zichen dalam formasi kipas. Orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua adalah master esensi sejati, dan jumlahnya ada beberapa. Pada saat yang sama, Zichen melihat tatapan berbisa menatapnya dari jauh. Chen Feng Di sudut, Zichen melihat Chen Feng. Chen Feng berdiri bersama Ling Yun dengan tatapan berbisa. Itu memang mereka. Aku tidak menyangka mereka akan menyakitiku bahkan sebelum aku membunuh mereka. Mata Zichen berkilat penuh niat membunuh. Sayangnya, dia punya masalah yang lebih besar untuk dihadapi. Hampir sepuluh ahli alam energi sejati telah mengelilinginya. Ahli alam energi sejati, iya. Zichen mendengus. Niat bertarung yang kuat melonjak dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang tak terbatas melonjak saat darah di tubuhnya mendidih. Ketika dia masih di alam energi sejati, dia pernah dikepung oleh para pejuang alam energi sejati. Saat itu, dia masih bisa melarikan diri dengan satu orang. Sekarang setelah dia berada di alam siantian, dia sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, dia tidak perlu takut pada apapun. Ayo, kita bertarung. 160. Bocah, kau akan mati jika menyinggungku. Di sudut, Chen Feng menatap Zichen dengan penuh kebencian. Hari ini, Zichen telah mempermalukannya di depan begitu banyak kultifator. Dia dapat membayangkan bahwa setelah besok, akan ada berbagai versi cerita yang muncul di jalan-jalan dan ganggang. Namun, tidak ada satupun versi yang akan bermanfaat baginya. Besok, reputasinya akan anjok. Adapun Ling Yun, dia tidak lebih baik darinya. Oleh karena itu, mereka berdua berencana untuk membunuh Chen Zhi terlebih dahulu untuk melampiaskan amarah mereka. Demi memastikan keberhasilan penyerangan ini, mereka berdua tidak ikut serta. Mereka takut pihak lain akan menangkap dan memeras mereka. Dia hanya seorang kultifator alam siantian tahap awal. Memangnya kenapa kalau dia monster, menghadapi sembilan kultifator alam energi sejati, dia pasti akan mati kali ini. Ling Yun menggertakkan giginya. Di depan mereka, para pengepung sudah mulai bergerak. Ledakan. Aura yang kuat melonjak. Garis-garis energi sejati memancarkan cahaya warna-warni, mewarnai seluruh dunia. Teknik pertempuran yang dahsyat memenuhi bagian dunia ini. Seperti lautan yang menderu, mereka menyerbu ke arah Zhi Chen dengan energi sejati yang melonjak. Kidan darahnya mulai mendidih. Cahaya keemasan itu seperti matahari. Zhi Chen mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan bersinar terang. Dia melancarkan pukulan yang kuat. Ledakan. Gelombang energi melonjak seperti tsunami, menggulung seluruh bagian dunia ini. Tanah retak, rumah-rumah runtuh, dan teriakan terdengar. Ini adalah daerah pemukiman. Saat ini, daerah itu hancur total dalam pertempuran sengit. Pergilah ke neraka. Seorang kultifator alam energi sejati menyerbu ke arah Zhi Chen sambil membawa pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang jatuh dari langit, membawa tekanan yang mengerikan, menebas ke arah Zhi Chen. Enyah. Zhi Chen meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Energi sejati melonjak di perut. Kedua tinjunya seperti palu besi, menyerang ke arah cahaya pedang. Ledakan. Cahaya pedang berhamburan di udara. Zhi Chen berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan melesat maju. Setelah berlatih teknik rahasia tertinggi, tubuh Zhi Chen bahkan lebih kuat. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Mong, tubuh Zhi Chen sekarang tanpa cacat. Mulai sekarang, dia berjalan menuju kesempurnaan. Tinju itu mendarat dengan kekuatan yang mengerikan dan langsung mengenai pedang panjang itu. Sialan. Suara renyah terdengar, seperti suara logam yang bertabrakan. Percikan api yang cemerlang meletus. Zhi Chen telah menggunakan tubuhnya untuk memblokir senjata ahli batas elemen sejati. Apa? Dia benar-benar memblokir serangan itu. Mengerikan sekali. Konstitusi macam apa itu? Bahkan bisa menandingi senjata Zhen Yuan. Di sudut, Ling Yun dan Chen Feng sama-sama terkejut. Mereka merasa itu tidak masuk akal. Mereka awalnya mengira bahwa pihak lain hanya bisa melawan senjata Xiantian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat memblokir serangan senjata Tru Yuan. Serangan ganas itu memaksa pria bersenjata pedang itu mundur. Kemudian, beberapa serangan mendarat di tubuh Zhi Chen. Sembilan petir hilang. Zhi Chen berteriak dalam hatinya. Langkah kakinya melesat bagai kilatan petir emas. Kecepatannya luar biasa cepat. Putih. Putih. Setelah menghindari beberapa serangan dan menghancurkan dua di antaranya, Zhi Chen masih berhasil mendaratkan dua serangan di tubuhnya, menyebabkan dia melambat dan darah serta ki di tubuhnya mendidih. Orang ini baru berada di tahap awal alam Xiantian, tapi dia berhasil memblokir serangan kita. Sungguh monster. Ini adalah monster yang sebanding dengan Li Hao. Begitu dia dewasa, kekuatan tempurnya akan tak terukur. Karena kita sudah memprovokasi keberadaan seperti itu, kita harus membunuhnya di tempat untuk menghindari masalah yang tak berujung di masa depan. Ekspresi semua ahli batas elemen sejati berubah saat mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan lawan hanya setelah satu pertukaran. Bunuh. Gunakan jurus pembunuhmu. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Tetua agung leluhur Beladirinibus, tetua keluarga Chen saat ini, berteriak dengan marah saat ini. Niat membunuh yang tak berujung melintas di matanya. Membunuh. Yang lainnya berteriak dengan marah dan menggunakan gerakan mematikan mereka satu demi satu. Kira-kira. Cahaya pedang itu panjangnya lebih dari 10 meter. Dia adalah seorang ahli yang telah berjalan jauh di True Element Boundary. Dia telah mencapai beberapa level dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Ledakan. Ruang mulai bergejolak dan niat membunuh yang kejam muncul. Pedang Ki yang tajam menusuk ke arah kepala Zichen. Pada saat yang sama, lebih banyak ahli meluncurkan serangan kuat mereka. Langit menjadi gelap dan jejak telapak tangan yang merusak muncul. Jejak telapak tangan itu menutupi langit dan matahari, lalu menekan kepala Zichen. Peng. Dong. Zichen mengayunkan tinjunya dan menghancurkan cahaya pedang dan cahaya pedang. Dia menghindari beberapa serangan, tetapi masih ditekan oleh telapak tangan yang besar. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu mendarat di sebuah bangunan tempat tinggal yang ditumpangi Zichen. Dalam sekejap, bangunan itu runtuh dan jejak telapak tangan yang jelas terlihat. Debuta berujung melayang antara langit dan bumi. Dia sudah meninggal sekarang. Dia baru berada di tahap awal alam siantian. Bahkan monster pun akan mati. Sayang sekali, monster seperti itu telah menyinggung keluarga Chen. Dia pasti sudah mati. Kenikmatan membunuh monster memang luar biasa. Mata pembangkit tenaga True Energy Boundary dipenuhi dengan kegembiraan. Peng. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari debu dan terbang ke kejauhan bagaikan kilatan petir kemasan. Oh tidak, dia belum mati. Jangan biarkan dia kabur. Tubuhnya kuat sekali. Dia masih hidup. Para ahli batas elemen sejati menyerang lagi. Dalam cahaya kemasan, Zichen berlumuran darah dan tampak sangat malu. Namun, matanya memancarkan cahaya merah seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Serangan demi serangan dilancarkan dengan kekuatan yang mengerikan. Swash. Mereka semua mengira Zichen akan melarikan diri, jadi mereka semua menyerang dan menghalangi di depannya. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa dia tidak hanya tidak lari, tetapi dia juga berbalik dan menyerbu seorang pria bertopeng. Kau menyakitiku begitu parah. Bagaimana kalau kau memberiku sedikit bunga? Mata Zichen merah. Dia gila. Kekuatan tempurnya meningkat pesat, tetapi pikirannya sangat jernih. Pergilah ke neraka. Dia menatap pria bertopeng itu dengan niat membunuh di matanya. Pria bertopeng itu jelas tidak menduga hal ini. Ada kepanikan di matanya, tetapi tangannya tidak berhenti. Cahaya pedang yang tajam muncul dan menebas Zichen. Engah. Cahaya pedang itu sangat tajam. Langsung menembus bahu Zichen dan menembus pertahanannya yang kuat. Darah menyembur keluar. Zichen terluka. Namun, Zichen tampaknya tidak merasakannya. Tatapan matanya tajam dan giginya terkatuk rapat. Dia mengerahkan ki sejati dalam tubuhnya dan mengayunkan tinju emasnya ke arah kepala pria bertopeng itu. Bertarung dengan nyawanya adalah metode yang biasa dilakukan Zichen. Ledakan. Suara keras terdengar. Langit dan bumi bergetar. Cahaya keemasan yang tak terbatas menelan ahli batas elemen sejati. Tidak, Pak Aman. Ceritan histeris terdengar dari jauh. Adik muda. Kakak kedua. Seruan-seruan lain terdengar, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan cahaya keemasan itu. Ini adalah serangan dahsyat Zichen. Kekuatannya yang mengerikan hampir tak terlukiskan. Peng. Di bawah cahaya keemasan ini, Zen Yuan yang melindungi mulai goyah dan runtuh. Setelah beberapa kali benturan, ia langsung hancur. Segera setelah itu, energi yang tak tertandingi mengalir ke arah pembangkit tenaga listrik batas Zen Yuan yang sangat terkejut ini. Ledakan. Saat cahaya keemasan itu jatuh, darah berceceran seperti semangka yang meledak. Materi merah dan putih beterbangan di mana-mana. Seorang ahli batas elemen sejati telah berubah menjadi mayat tanpa kepala dalam sekejap, sekarat di tangan Zichen. Ah, tidak. Raungan yang tak terdamaikan terdengar. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, mengaduk-aduk angin dan awan. Namun, dengan satu orang tewas, satu sudut pengepungan telah terbuka. Zichen mencabut pedang panjang yang menusuk bahunya. Darah menyembur keluar, dan dia menutupi lukanya dengan tangannya. Dengan sekejap kakinya, dia telah melarikan diri ke kejauhan. Tidak, Chen, aku ingin kamu mati. Raungan Chen Feng terdengar. Orang yang tewas adalah pamannya, kerabatnya. Bocah, berhenti. Sang Tetua Agung juga meraung. Niat membunuh yang tak terbatas mulai menyebar. Sayangnya, pengepungan itu berhasil ditembus. Kecepatan Zichen sangat cepat. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Chen Feng, dan orang-orang dari klan Chen, tunggu saja. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu membayar 10 kali lipat atas luka yang kau derita hari ini. Suara dingin Zichen bergema di langit. Para ahli yang mengejarnya menggigil. Ancaman mengerikan seperti itu jelas bukan tanpa alasan. Begitu dia berhasil menembus batas elemen sejati, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun padanya. Cez, jangan biarkan dia kabur. Tetua Agung tahu keseriusan masalah ini. Konsekuensi menyinggung seorang jenius yang mengerikan sangat menakutkan. Kota Changli memiliki sejarah 10 ribu tahun. Hal semacam ini tidak jarang terjadi. Bahkan ada beberapa keluarga yang dibantai setelah menyinggung seorang jenius yang mengerikan. Apakah keluarga Chen kita akan mengikuti jejak mereka? Tetua Agung tidak berani memikirkannya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuh Chen Feng. Dia terluka. Kita harus membunuhnya. Kalau tidak, keluarga Chen akan menjadi pejalan kaki lain di kota Changli karena menyinggung seorang jenius yang mengerikan. Tetua Agung meraung. Dia sangat gugup. Pada saat yang sama, mata Chen Feng dan Ling Yun dipenuhi ketakutan. Setelah gagal membunuh para pelaku kejahatan, para pelaku kejahatan akan kembali untuk membalas dendam di masa mendatang. Ada terlalu banyak kasus di kota Changli. Di bawah pelajaran darah, sekelompok klan yang kuat menjadi sejarah. Satu-satunya hal yang mereka syukuri adalah Chen Feng terluka. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, akan selalu ada darah. Namun, setelah mengejar selama setengah jam, ketika mereka sampai di jalan yang ramai, mereka menemukan bahwa darahnya sudah tidak ada lagi. Mengapa itu hilang? Jika luka seperti ini tidak segera diperban, dia akan mati kehabisan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Kelompok ahli batas energi sejati saling menatap dengan bingung. Apa yang mereka lihat semuanya adalah orang asing. Mereka semua dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Cari, kita harus menemukannya. Sang tetua agung meraung. Ia mulai mencari tempat di mana darah itu hilang. Saat ini, Zichen sudah berlari di beberapa jalan. Di pintu masuk gang rahasia, dia menabrak seorang pejalan kaki dan melepaskan pakaiannya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Saat ini, wajahnya pucat. Dia telah menghabiskan banyak energi, tetapi lukanya sudah berkeropeng. Dia telah lolos dari kematian. Keluarga Chen, aku pasti akan membuat kalian membayar. Saat keluar dari gang, Zichen sudah berubah menjadi pria parubaya. Alisnya tebal dan matanya besar. Dia sangat kasar. Dari jauh, dia melihat tetua agung dan yang lainnya datang. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak menghindari mereka. Sebaliknya, dia berjalan ke arah mereka. Sialan, ke mana dia lari? Ketika Zichen berjalan melewati mereka, dia mendengar suara tetua agung yang enggan. Dia melihat Chen Feng dan Ling Yun, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Satu langkah yang salah akan menyebabkan banyak langkah yang salah. Di masa depan, keluarga Chen harus waspada terhadap serangan balik dari seorang jenius mengerikan bernama Chen Xi. Kedua belah pihak saling berpapasan. Tidak seorang pun mengenali Zichen. Zichen melangkah maju dengan angkuh. Terima kasih.